Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini kita akan walk through God of War Ragnarok sampai habis. Kalian pasti dijamin paham ceritanya karena kita disini sama-sama belajar bagaimana ceritanya. Dan juga, buat penonton baru, mohon dimaklumi jika kelakuan kita bersama dengan si Mbak Shining ini rada random ya. Karena memang, ya beginilah gue kalau lagi main gameplay gitu ya. Tapi tenang saja, kalian tahu lah istilahnya belajar sambil bermain. Nah, begitu ya. Jadikan kita pusing kalau belajar mulu ya. Materi ceritanya, mulu yang dipelajari gitu ya. Kan bosen, mending sambil bermain, sambil fun-fun ya. Jadi tolonglah ya, sambil bercanda. Jadi mohon dimaklumi buat penonton baru. Buat penonton lama pasti tahu lah, gue kalau main gameplay pasti ngalur ngidul sana-sini. Tapi tetap paham ceritanya. Udah bang, ayo main. Aku nggak sabaran bang. Sama, aku juga nggak sabar. Kita langsung new game. Kita paling give me gaff over dong. Ya nggak, bener nggak? Yoi langsung. Oke. Oh, itu gue merem tadi. Ya, Kratos kenapa sih, Dih? Oh iya, kan aku udah nonton alur ceritanya. Kalau Kratos itu sedang kangen sama istrinya. Ih, gambarnya bagus banget ya, coy. Dan Kratos disini agak tuaan ya, agak ubanan dikit deh. Kalau kalian aktifin HDR di monitor kalian dan aktifinnya full. Maksudnya tuh brightness-nya bener-bener di apa, mbak? Namanya brightness tuh paling full gitu ya. Hampir full lah. 100% gitu ya. Kalian dapat melihat uban yang ada di janggutnya Kratos. Bener-bener udah tua. Iya. Dan Kratos itu masih dilabeli adalah God of War. Dewa perang yang sudah pensiun. Tapi, apakah Kratos dapat menjadi dewa yang baru? Dewa yang baru apa tuh? Dewa yang baru. Nanti kita akan tahu. Apakah Kratos akan mendapatkan gelar itu? Dan apakah Kratos akan matoy di God of War Ragnarok ini? Karena banyak sekali ramalan-ramalan yang bilang kalau Kratos itu akan matoy disini. Ih, subhanallah. Kalau main di PS5, ya. Bener jauh banget. Kayak di PC gue gitu loh. Dimanjain mata tuh. Iya, manta dimanjain gitu. Kalian inget lah kalau main Walkthrough God of War 2018. itu main di PC saya. Itu settingannya low semua. Masya Allah buriknya. Iya gak, mbak? Ini asli loh. Lihat loh. Atreus loh. Ray tracing. Wih, so-so tahu. Nah, mereka udah mulai ngomong. Mereka udah ngomong-ngomong yang ngomong. Kita diem, oke? Apa yang berikutnya? Oh. Oh. Storm is getting worse. I'll get them ready. I'll get them ready. I'll get them ready. I'll get them ready. Need help? Hmm. I'll get them ready. Wih, si paling high. Ih, keren banget guys. Tau gak guys? Ini kan versi PS5 ya. Sticknya geter-geter. Ada dual sense feedback ya. Wih, keren kali mbak PS5 lu. Aku bisa bermain berdua. Aku bisa bermain berdua. Aku main multi-player. Iya, nah. Ini nih. Ini yang gue sayang. Kenapa sih God of War itu kan udah tau ya. Kayak gak. Kratos bareng Atreus. Kratos bareng Freya nantinya. Katanya. Nah, itu kenapa sih gak bisa dua player gitu loh. Please. Ya udah, kita lanjut. Kita dengerin. Ya. Keren banget, Atreus. Aku tahu. Tapi, dia sedikit lebih baik semuanya. Sampai dia tidak. Kalau dia terus makan, aku gak berpindah. Aku gak berpindah. Ya. Ya. Dia. Dia. Dia tidak jauh. Ah! Dia. Palki! dia tidak akan berhubungan itu dia tidak pernah berhubungan selamat menikmati dia akan berhubungan saya tidak berhubungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sumpah ini grafiknya Red Dead Redemption 2 Kalau dirilis di PS5 Ini mirip banget grafiknya Ih Keren banget feedbacknya loh Nah kalau kalian tau Stave itu apa sih gitu loh Ntar gue kasih tau lah Nah Specky, Svanna itu adalah Serigale yang Atreus Baru temukan lah Dalam transisi God of War 2018 Sampai God of War ya sekarang ini Ragnarok gitu ya Dan Atreus itu sangat menyayangi binatang Menyayangi makhluk hidup lah Seperti ibunya Dan disini mereka berdua sedang membicarakan Tentang Freya Yang masih dendam dengan Kratos Karena kehilangan anaknya Yang bernama Baldur Nah kalian lihat disitu Nah siapa yang ngebunuhi Baldur? Ya Kratos, si botak Think it's ever gonna get better? Someday But the worst is still ahead of us We must be strong I got it I will get the deal Go on girls Jarang loh Ngeliat Kratos senyum Kalian lihat deh tadi Momen dimana Kratos senyum Dan ini adalah momen pertama gue Bener-bener merasakan Oh begini loh Gameplay dari God of War Ragnarok Selama ini gue cuma Bisa ngeliat via video doang gitu ya Dan kalau kalian nanya Tadi di awal Ngapain dan kenapa? Ya balik lagi Kratos dan Atreus itu Sedang berada di fenomena Badai salju berkepanjangan Kenapa ini bisa terjadi? Karena Baldur telah matoy Kalau Baldur matoy Kiamat mitologi Nordic akan semakin dekat Nah ciri-ciri kiamatnya tuh seperti apa gitu ya Ciri-cirinya itu ya Badai salju berkepanjangan selama 4 musim Katanya si Memir dan para kerdil Temennya Kratos dan Atreus gitu ya Dan tadi saat si Kratos itu Ya nungguin Atreus berburu Rusa Kratos itu yang ngajak Atreus pulang lah Nah kalau udah di tempat ini Ini udah aman gitu loh Menurut mereka Karena si Atreus ini Mempunyai skill seperti ibunya Skill apa bang? Kalau kalian inget di awal misi Di awal game Saat di God of War 2018 Atreus itu Dan Kratos itu Menebang pohon yang ada Cap tangan Almarhumah Faye Kalian inget dong? Nah itu cap tangan itu Yang disebut adalah Segel Proteksi Teritorial Yang mereka sebut Apa tadi ya? Stave ya ya? Ya mbak ya? Nah itu adalah pelindung mereka Supaya makhluk-makhluk asing Tidak bisa masuk ke Pekarangan rumahnya Dan sekarang Gue paling suka adalah Pekarangan rumah Kratos itu Gede banget ya Dan sekarang di expand gitu Ditambahin apa namanya nih? Kandang Kandang Serigale Yang Atreus temukan Fase dimana Peralihan God of War 2018 Ke God of War 2002 ini gitu ya Kok bisa nemuin bang ya? Perjalanan journey mereka gitu loh bro ya Nah disini kita bisa gak sih kesana Coba seandainya gue main di PC mbak Gue bisa explore lebih jauh mbak Ya kan? Nah disini kita langsung saja ke atas Karena disini si Atreus itu Pengen nengokin Serigala Paling top Alfamelnya Gitu loh Serigala yang paling apa ya? Serigala perangnya Atreus lah Cuman sayangnya Serigala perangnya Atreus itu Sedang sakit Yang bernama Fenrir Kalau gak salah itu namanya yang bayat tadi ya Nah tuh kalian denger tuh Atreus bilang Kok aku gak denger suaranya Tak Eh kok Tak pah Gitu Biasanya Fenrir itu selalu seneng Nyambut dia Iya nyambut Atreus Atreus datang Atreus datang Gitu loh Kayak burung beo Piarahan lu mbak dulu Tapi udah matoy burung beonya Iya lu jemur sih Udah tau Bentar Bentar Sjw-sjw Malah nyarahin gua loh It's okay boy You're okay I know I miss you too Where's your food? Still hungry? Come on boy You need to eat Eat What? Too big? There you go Good boy Atreus The time draws near You must prepare yourself For what? He's still eating He wants to live He is dying You're a good boy A brave boy A brave boy A brave boy Fast and strong But you can rest now Okay? I'll be okay You can let go now You have to let go Sofna 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 Come Come Kita berhubung. Apa? Tidak. Ini tengah malam. Malam tidak menghentikan musim kita. Kenapa? Tidak. Apa yang? Training is all we ever do. Ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. We prepare for a fight for which we are not ready or go. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there. Finding out who I am. Who Loki is. I will not allow you to pick a fight with God. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not move. What Mother wanted? Looks like we never will. Look. I have a moment along with Fenrir before I bury him. Guys, buat kalian yang penyuka gameplay dan penyuka si Youtuber itu ngomentari ngomong asik-asikan. Kalian tahan gejolak itu di part 1 ini ya. Karena memang di part 1 ini, karena perkenalan, lebih banyak apa ya mbak, berpincaraannya. Karena ini perkenalan, jadi wajar. Nanti sudah di tengah-tengah game, kita akan merasakan the actual gameplay gitu ya. Kita dengarkan lagi. Well, I don't recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Aw, no. Not Fenrir. How's the lad taking it? Not well. He goes to bury him. Aw, dammit. All right, brother. Good night then. You kind of make some. No. It's time. I don't know the world of people. It's time. You're waiting. Up to me. You're waiting. Yeah. I'll wait for a second time. Sampai jumpa. Kratos? Sampai jumpa. Kratos itu berjalan gitu ya. Kalian tau lah Fenrir itu kan seharusnya anaknya si Atreus dong mbak. Nah balik lagi. Semua insiden itu sama seperti Atreus dan Kratos itu tidak tau kalau ular naga itu adalah cucunya Kratos dan anaknya Atreus gitu. Momennya sama kok gitu loh. Mereka bertemu dengan secara tidak sengaja gitu loh. Nah kenapa sih itu Fenrir apakah matoy bang? Hmm kalian lihat deh saat cahaya yang keluar dari badannya Fenrir itu bisa diartikan adalah belum tentu si Fenrir itu matoy gitu loh. Kenapanya nanti akan gue jelaskan. Intinya disini si Atreus itu membacakan sebuah mantra. Nah mantranya itu Atreus dapatkan dari mana? Nah namanya Atreus itu kan bandel. Remaja bandel yang rasa ingin taunya tinggi. Kalian tau dong momen dimana saat si Kratos itu saat di awal game itu lagi ngasah panah gitu ya. Lagi membuat panah buat Atreus. Atreus itu katanya sih berburu rusa ya mbak? Ngakunya. Ngakunya gitu ya. Tapi kan kita gak tau apa yang Atreus temukan selama dia berburu rusa. Makanya kalau kalian ingat tadi di momen cutscene kalau kalian... Mungkin dia mampir dulu ke suatu tempat. Iya. Bapaknya lagi di gua kan. Iya mumpung bapaknya lagi di gua. Atreus mampir ke suatu tempat. Makanya tadi kalau kalian tidak ngeskip cutscene atau tidak ngeskip video. Kalau kalian masih ingat si Atreus itu memegang sebuah bola marble. Atau biasa disebut adalah bola klereng gitu ya. Nah Atreus tuh kayak ngumpetin lah sesuatu. Kayak begitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Atreus tuh bisa tau mantra-mantra itu dan bola itu dari mana gitu ya. Nanti kita akan tau seiring gamenya itu berjalan gitu ya. Nah kalian sudah puas melihat istrinya Kratos. Tuh. Udah gedip-gedip dia. Wih istrinya Kratos kenapa? Ayo mas jalan. Ayo mas jalan. Katanya gini bang ternyata istrinya Kratos gak gede ya bang gitu. Maksudnya badannya gak gede. Ya itu memang benar. Karena tidak semua ras raksasa atau biasa disebut giant. Disini gua sebut giant aja ya. Karena tidak semua ras giant itu bukan berarti dia besar gitu loh. Giant ada yang kecil ada yang besar. Yang penting rasnya itu apa? Giant. Karena ras giant itu sebagai pembeda lah antara ras Vanahem, ras penyihir, ras kerdil, ras dewa Aisir gitu ya. Para Asgardian gitu. Itu hanya pembeda. Cinta aja gitu kali ya Pak. Indonesia, Malaysia. Ya ada suku Asia, suku blonde gitu. Apa gua taunya blonde ya. Amerika. Amerikan gitu ya. Cuma maksudnya gitulah. Pokoknya giant itu yang penting ras pencipta dari semuanya ras gitu lah. Dia ngeledekin kakek uyutnya sendiri tuh. Si istrinya Kratos gitu ya. Nah ini kalau kalian masih ingat main God of War 2018 ya. Ini adalah tempat-tempat awal. Deket-deket rumahnya si Kratos, Mbak. Gitu loh. Saat sebelum si istrinya Kratos matoy gitu. Mungkin keadaannya tuh. Lihat tuh. Ya Allah tupainya. Tahu gua bisa noncoknya sih disini. Gak bisa ya. Ini panggilan kesayangannya ya Pak? Tukang cemberut apa tadi? Ya tadi grampi ya Pak kalau gak salah. Ada deh. Tadi kalau gak salah apa? Tapi lupa gua bahasa Inggrisnya tadi. Cukup banget ya panggilan. Panggilan sayangnya. Panggilan ayang. Panggilan sayangnya istrinya Kratos. Nah gua ingat nih. Kalau gak salah disini gua ngelawan dragur-dragur disini ya Mbak ya. Dan by the way kalau kalian nanya. Bang sekarang kita ada dimana Bang? Kok kita bisa bertemu istrinya Kratos? Kita berada di dalam mimpinya Kratos. Nah disini si istrinya Kratos bilang. Aduh ada rusamatoi nih. Nah kalau kalian ingat disini. Momen dimana Kratos dan Atreus itu. Memulai perjalanannya pertama kali. Dan disana ada cesnya Dewa Nornir ya Mbak ya. Nah disana adalah nanti kita akan ke sebuah kuil disana. Ya Allah ini. Bakal sedih gak sih Kratos saat di 2018. Melihat, mengingat. Kisahnya dulu bareng istrinya gitu ya. Nah cuman. Iya istrinya Kratos turunnya itu anggun sekali guys. Dan disini kalau kalian pengen tau. Artinya apa sih lu dari tadi ngomong Bang gitu ya. Intinya disini. Nah mereka ingin mencari tau pelaku. Kenapa banyak rusamatoi disini. Siapa pelakunya gitu ya. Dan ternyata pelakunya ini bro. Kita dengerin bro. Shhh. Approach slowly. It's okay little one. We want to help. Don't we. No. Don't. Come on. The sick wolf we found beyond our stave. We found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. A problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. 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 Kata si Kratos. Tuh ya. Ini adalah bagian paling terdekat Cie. Si Mau. Si Mau. Tapi Kratos ini menurut gue ya. Semakin Kratos tua semakin Kratos beruban jenggotnya ya. Semakin tampan menurut gue. Emang Kratos tampanan lihat deh. Matanya agak sipitan tuh. Lebih tampan. Kalian setuju gak guys? Kalau Kratos lebih tampan di God of Horak. Narok semakin Kratos tua semakin tampan. Nah begitu bro. Nah tadi kalau kalian nanya maksudnya apa sih bang? Tadi maksudnya jadi intinya adalah istrinya Kratos itu tidak setuju dengan Kratos. Yang dimana Kratos itu selalu memikirkan dirinya sendiri. Yang sebenarnya maksud dari Kratos itu adalah untuk tetap fokus kepada apa tujuannya gitu ya. Gak usah mikirin orang lain gitu daripada bikin stres menurut Kratos seperti itu. Tetapi menurut istrinya Kratos yang kalian tahulah istrinya Kratos itu adalah pahlawan. The Guardian. The Guardiannya para rasjain. Gak mungkin seorang superhero macam istrinya Kratos ini membiarkan makhluk-makhluk lain tersakiti atau gimana gitu kan mbak. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih niatnya istrinya Kratos? Istrinya Kratos itu ingin menyelamatkan Serigala yang katanya sih sakit ya mbak ya? Nah Serigala itu sakit gitu loh. Entah jiwanya yang sakit apa gimana apa yang ngebantai para rusak disini. Cuman intinya Serigala itu sakit. Katanya lagi sakit lah kesehatannya. Makanya istrinya Kratos ingin bantuin. Bener gak sih tadi kalau gak salah gitu? Ya oke siap sekarang kita angkat batang pohonnya. Ini adalah bukti kalau istrinya Kratos itu bukan wanita main-main gitu loh. Kenapa bukan wanita main-main? Kalau Kratos lingkuh dikit gak kebayang gambarannya kan tuh. Kuat banget dia. Dipindahin dong. Dipindahin kuat banget tuh. Ngeledeki nih. Hmm. Good boy. Tuh kan Kratos diledekin kan sama istrinya. Tapi istrinya langsung hilang dong. Sedih dong. Hilang mbak. Kenapa sih? Apakah disia disini? Jangan hilang dong. Jarang-jarang bertemu di mimpi. Kayak lagu. Oh kayak lagu ayah. Kalian tau gak guys? Kalian yang walau hanya di mimpi gitu lah guys. Wih. Dalem banget ya. Kayak gitu guys. Jarang-jarang ketemu. Ketemu orang yang dirindukan. Diri cintai. Hanya di dalam mimpi guys. Pasti kalian bakal sedih guys. Melihat fenomena ini. Aduh ada si Serigale. Tuh kan si Kratos. Nanyain kan Faye. 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 Kemana kau Faye? Dan tadi Kratos diledekin sama Faye. Boy gitu ya mbak ya? Mereka tuh. Good boy. Faye tuh tukang ledek. Gitu loh. Ditoyor dong palanya. Gak jadi intinya Faye tuh gak jahat. Jadi walaupun Kratos itu menyelami kisah masa lalunya dengan istrinya gitu loh. Tapi istrinya ngasih tau bahwasannya banyak. Banyak hal-hal yang harus Kratos lakukan segera. Gak boleh ditunda-tunda. Seperti itu ya mbak ya. Kita dengerin lagi bro. Di mana Atreus? Begitulahku. Kau tak pernah kembali dari Dari dan The Wolf. Sudah lama. Kau tak bisa lewat. Eh akhirnya disini. Si Kratos terbangun dari mimpinya. Yang ternyata cuman mimpi sedih banget dong. Kenapa sih cuman mimpi kok gak asli gitu ya. Gue agak lupa deh. Tahan dulu ya guys. Gue agak lupa. Nonjok kan ini. Oke. Kekuatan kenceng ini. Lompat. Oke begini. Segitiga untuk ngambil. Oke IC. Masih sama semua ya. Ini yang kenceng. Oke gue agak lupa. Udah lama gak main. Cialah si paling lama. Balikinnya? Balikinnya gimana? Oh kiri. Kanan. Sumpah gak ngerti gue balikinnya. Ini. Oh ada pembeda dibalikinnya. Oke. Disini seharusnya sungai. Nah cuma sungainya beku. Karena kan salju ya bak ya. Nah beku disini. Tuh serigalanya ada. Wih. Mana Tuhan lu? Si Atreus mana Atreus? Yaudah lah ya. Mungkin dia kesini nih. Nah ini kan deket rumahnya Freya nih disini. Nah kita lihat dulu nih. Kalau gak salah tadi ada. Nah. Nih. Jadi bedanya disini bro. Kalau di God of War Ragnarok gitu ya. Kalian tau lah. Yang dimana Atreus itu kan selalu mencatat buku harian ya mbak ya. Iya. Nah. Yang mencatat itu kan biasanya Atreus. Nah sekarang ini jadinya Kratos. Sudut pandangnya dari Kratos. Sudut pandangnya dari Kratos. Kenapa jadiin berubah kayak gitu bang? Karena ada semacam plot hole. Yang dimana saat si Kratos itu sendirian bareng memir ke Helheim. Yang dimana Atreus itu kan tidak ikut ya. Karena sakit ya. Ini di God of War 2018 loh ya. Nah karena si Atreus itu lagi sakit. Atreus gak bisa ikut dong ke Helheim. Nah fakta yang lucunya. Plot hole nya adalah. Saat Kratos menemukan objek baru. Musuh baru. Itu tetap yang nulis tetap Atreus. Padahal Atreus lagi sakit. Nah itu adalah plot hole. Atau kecatatan cerita lah gitu lah. Cuman makanya diubah sama si developer. Cuman pertanyaannya. Dimana sih? Ah disini ternyata dari tadi gue cari gitu loh. Nah disini ada lesson. Bagaimana cara tutorialnya. Disini ada lore gitu ya. Ini buat kalian yang gak suka kayak gini-gini. Pengen langsung gameplay bang? Bang tenang aja gue jelasin dulu. Biar kalian paham gitu loh. Kalian gak beli gamenya. Gak mainin gamenya. Tapi kalian paham sampai akar-akarnya gitu ya. Nah ini bedanya disini nih. Ini sudut pandangnya nih. Tuh sedih deh. Kalau gue bacain ya. Ini sudah sangat lama sejak Faye meninggalkan kami. Akhirnya kami berhasil. Apa namanya nge-spray. Menebar abu si Faye di atas gunung tertinggi. Yang ada di alamnya para giant. Yang bernama Yotunheim. Terusnya juga kepergian. Atau perjalanan kita yang sudah di planning sama si Faye. Itu menjadi kita bingung ready apa enggak sih. Aku terusnya juga bermimpi. Tentang Faye. Terusnya juga pada saat itu kita pernah bersama dengan Faye. Kenangan pas mereka sebareng-bareng gitu kan. Iya kenangan mereka saat bareng-bareng. Dan disini Kratos bilang tuh. Makanya ini sudut pandangnya Kratos. Tugasku sekarang adalah. Bener-bener harus ngedidik anakku. Dan aku harus bener-bener. Dan aku juga masih punya banyak pertanyaan. Untuk Faye gitu loh. Banyak sekali yang aku tidak mengerti gitu loh. Tujuan-tujuan dari Faye. Untuk kita berdua gitu loh. Ini sedih banget gitu ya. Nah ini paling sedih ini nih. I see glimmers of her in Atreus. Glimm of Aschiella. Jadi Kratos itu melihat sosok Faye di dalam dirinya Atreus. Ya jelas memang sudah terlihat. Anaknya. Anaknya gitu loh ya. Dan itu membuat Kratos senyum. Ih sumpah gue sedih banget. Gue sekarang ini meneteskan air mata loh. Banyak banget loh ini. Kalian gak bisa lihat aja. Karena gue gak punya facecam. Oh iya gue juga mereming. Ini sedih banget loh. Kenapa sedih? Kalian tau lah. Si Kratos itu galaknya gimana. Tegasnya gimana ke Atreus. Itu sebenernya supaya Atreus itu disiplin. Atreus itu adalah bocah yang anti disiplin. Gitu loh. Namanya orang puber ya. Namanya anak ABG orang puber. Padahal kalian lihat deh. Ini tulisan nih pengakuan Kratos loh. Sedih nih. Ini curhatan Kratos. Lu bayangin. Lu gak pernah kan ngelihat Kratos curhat kan. Di mitologi Yunani mana pernah Kratos curhat. Ditanya aja co. Ditanya aja. Bininya aja co. Ya ini adalah Fenrir nih sekarang. Ini friends ya. Ini Fenrir. The wolf Fenrir has been declined for something. Jadi maksudnya Fenrir tuh semakin menurun lah kesehatannya. Semuanya semakin turun lah si Fenrir gitu ya. Apa sih namanya performanya lah semakin turun. Atreus sangat peduli lah dengan animal ya. Seperti ibunya ya. Dan bla bla bla. Atreus tidak dapat menerima. Sulit menerima takdir apa yang Fenrir dapat sekarang. Fenrir. Ya seharusnya matoi. Tapi Atreus tidak bisa menerimanya. In the past old helm told him to cross. Jadi Kratos itu di masa lalu selalu mencoba. Merubah Atreus. Supaya Atreus tuh bisa menerima yang namanya sebuah kehilangan gitu loh. Karena Atreus itu paling gak bisa menerima sesuatu kehilangan gitu. Tapi Kratos udah mencoba hal itu. Cuman selalu gak bisa gitu loh. Makanya disini yaudah Kratos tuh. Tahu memang Atreus itu keturunan ibunya gitu loh. Hatinya tuh lembut gitu loh. Yaudah intinya disini. Inilah sejarah dari Fenrir. Mereka tuh ketemu by accident. Cuman by accidentnya gimana? Seiring game gitu ya. Nah ini adalah. Jelasinnya seiring game. Nah disini ada Specky dan Savannah. Specky dan Savannah itu adalah. Ya Wolf yang tadi tuh. Yang narik jet ski nya mereka. Perempuan katanya tuh. Perempuan sih. Nah Memir you know lah Memir. Memir selalu ada. Dan ini lucunya Memir nih. Memir tadinya gak mau dibawa. Karena bakal jadi beban kan. Cuman karena. Liat deh. Also his compact. Jadi Memir karena compact. Portable. Kayak. Kayak handphone lah. Kayak handphone. Kalau bingung tinggal googling. Tinggal tanya Memir. Yaudah. Jadi gak. Gapapa lah Memir dibawa gitu. Nah ini adalah musuh-musuh nih. Ya you know lah. Freya siapa. Freya itu ya. You know lah ya. Baldur siapa. Udah gue ceritain tadi. Magni and Modi. Maudi. Kalau kalian baru nonton serial full through ini. Ini adalah. Anaknya Kratos. Dua anak Kratos yang paling useless. Paling payah. Oh iya. Anaknya Thor. Salah ngomong gue. Udah pagi guys. Sorry. Ini. Magni dan Modi ini adalah anaknya Thor. Thor Dewa Petir. Musuhnya Kratos. Thor itu adalah Dewa Isir. You know lah pasti ya. Semuanya ya. Karena udah pada nonton Marvel gitu ya. Sumpah ternyata. Si Kratos itu. Kasianin si. His last moment. Iya. Sebenernya Kratos tuh balik lagi. Kratos tuh. Punya perasaan. Punya perasaan dia. Dia tuh. Kratos tuh paling gak suka. Kalau prajurit udah lemah. Dia. Dia masih bully gitu loh. Mirip-mirip kayak samurai lah. Kalau kalian main Ghost of Ushima. Katanya kan gitu. Di Jepang kan gitu kan. Kalau memang. Kalau memang musuh sudah tidak berdaya. Ya tidak usah gitu kan. Atau bahkan kalau musuh lagi kesakitan. Ya udah. Akhiri hidupnya. Biar dia gak merasa sakit. Gitu. Jadi intinya adalah. Itu tadi adalah dua. Anaknya Thor yang useless. Yang sudah dibunuhi sama Kratos. Nah ini adalah nih. Serigala yang paling unyu nih. Iya. Nurut aja. Diem aja disini. Oke. Sekarang kita tugas kita mencari. Si Atreus yang sekarang hilang. Gitu loh. Nah. Atreus tuh berada disini nih. Seharusnya ini loh. Sungai loh. Cuman udah beku mbak. Nice. Si memir nanya. Tiap malam katanya mimpi ini. Dan Greece? Tidak. 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 Katanya. Dia kan masa lalunya di mitologi Yunani gitu ya. Padahal bukan gitu. Kratos mana pernah mimpi di mitologi Yunani. Dia udah enak sama mitologi Yunani. Gitu kan. Katanya dia.. Masih mengingat-ingat anaknya pak. Yang nomor sebelumnya. Oh iya nanti gitu. Nt jangan spoiler Nt. Nt spoiler Nt. Kadang kadang. Nah ini ciri-cirinya nih. Nah ini kita akan men-tracking si Atreus. Cuman trackingnya tidak sesusah di RDR2 gitu ya RDR2 kan trackingnya kan terserah kita Nah ini apa ini bang? Ini preman Premannya mortal-mortal lah Mortal-mortal yang kebingungan di fenomena Ragnarok ini ya Mereka juga pengen bertahan hidup, cari makan gitu Mortal-mortal ini gitu ya Kasian juga gitu loh bro Sebenernya mereka ini Mereka ini korban dari keganasan pemerintahan Nah enak Odin, pemerintahan Odin Nah enaknya disini kalau walkthrough gue bisa ngomong secara bebas Kok bisa ngomong secara bebas? Karena ya gue bisa ngasih analogi kepada kalian Kalau di alu cerita kan anal gak mungkin gue ngasih analogi Karena kita harus fokus gitu ya Nah disini intinya adalah gampangnya gini aja guys Mitologi Nordic ini adalah Si apa namanya gambaran yang diperkecil dari sebuah sistem pemerintahan yang ada di sebuah negara gitu lah Odin itu sebagai presidennya Nah Odin itu ingin memperkaya diri sendiri Cuma kalau disini Odin itu cuma ingin memperkuat dirinya sendiri Dan melindungi dirinya sendiri dari segala macam bahaya Nah ini adalah potret dari rakyat yang kelaparan Rakyat yang tidak diurus sama pemerintah Hak-hak rakyat yang diambil sama para pejabat korup gitu loh Pejabatnya siapa? Ya Thor Gitu loh Yang para Asgardian-Asgardian gitu Dewa-dewa Aisir yang sekarang ini berada di Asgard Alamnya Asgard Gitu gampangnya gitu aja guys Karena gue kalau mencernanya ya pusing juga gitu loh Tapi by the way ini kayaknya Lebih susah ya Dikasih tau sih Cuma kok gue pengen dodge-nya Nih bukan dodge Nah ini nih contoh ya gue kasih Ayo serang aku Oke oke Gue muka Gue-guanya mungkin Udah lama gak main lagi ya Tuh Kayak Gue pengen parry-nya agak Ah Parry-nya agak Timing-nya agak beda gitu loh Ya feels-nya lah Saljunya dong Lihat dong Udah hancur dong mbak Nah terus katanya Disini kok Udah dikasih stave ya Stave itu apa ya namanya Tadi gue bilang Apa namanya Segel pelindung Cuman kok Outsider Outsider Pereman-pereman bisa masuk gitu Berarti ada yang gak beres nih Sama segel pelindung gitu Oke kita ambil daroh ya Daroh masih sama Stave broken Oh broken Pantes Pereman-pereman bisa masuk Dan ada Dan ada ini matoy dong mbak Beruang matoy mbak Ini item putih gak mbak Hitam putih lah ya Kebar By what By what The larger build The fight destroy the tree Hmm I Between the savage beasts Marauding radar He may have sought shelter Follow the trail We'll find it Oh ada sesuatu Sesosok makhluk besar Mungkin ya Makhluk ganas Yang habis ngebunuh ini nih Kasian banget nih Mata jejaknya gede banget Siapa gitu kan Sebenarnya By the way disini Kalau kalian Semisal nih Kalian melihat gue Melewatkan beberapa part Untuk ngambil-ngambil item Mohon dimaklumi ya guys ya Karena kan kita sambil cerita Gue juga ngejar waktu Kita kan gak mungkin explore Karena ngabis-ngabisin waktu gitu kan Andai lewat sini nih Katanya nih Yaudah kita Motong ya Nah disini ada sesuatu disana Nah Terus gue pengen cerita Masalah Oke dia ngomong lagi Kalau kalian pengen denger Kretos dan Mamir ngomong Gak terlalu penting ya Mereka tuh cuman Pengen tau Kemana aja Pergi dari Si tracking yang itu tuh Bor itu bak Apa namanya Bor apa namanya Kok bor bear Si beruang Nah ini ada serangga-serangga disini Saat giniin hancur Barangkali kalau gue giniin Gue bisa dapet achievement kali Hancurin serangga gitu kali ya Apakah iya Coba gue pengen iseng deh Gue pengen nanya deh Kepada kalian deh Apakah kalau gue hancur-hancurin serangga Bakal dapet achievement gitu Terus misal kita ngacurin 50 serangga nih Gitu kan Apakah iya Bisa dapet achievement Gak ada ya Belum kali Oke seperti biasa Ini kan kita udah pernah melewati ini ya Any idea what could have made the lad wander off We argued He accuses me of Hiding from Odin Eh Only sensible to keep a low profile After killing three of his kin A reckoning will come That is why Atreus must learn to survive on his own Aww This is about that prophecy Just because the giants had you dead on some wall full of Otherwise accurate predictions I do not believe in prophecies Nah dimana kan Memir bilang ya Wajar lah gitu loh Lu kan abis ngebunuhi anaknya Thor Wajar lah lu harus lay low Dan si Kratos bilang bukan kayak gitu Bambang Kata si Kratos gitu Ya gue pengen latihan lah Siap-siap gitu loh Menghadapi semua ini Gitu lah intinya gitu ya Harus persiapan dulu lah Harus persiapan lah Gitu loh Toh Kratos juga gak tau Harus ngapain Kratos sendiri juga gak tau Harus ngapain Makanya itu yang membuat Kratos itu Curhat di dairinya itu adalah Bertanya-tanya Ini sebenernya gue harus ngapain sih Gitu loh Gue gak punya clue nih Gue clueless nih Masa gue ngikutin air yang mengalir aja gitu loh Do you believe in prophecy? I'm skeptical by nature Though we have seen things that defy explanation So Speaking as the smartest man alive I've no bloody idea Nah tadi si Atreus Eh si Atreus Si Si Mimir itu bilang Kalau dia tuh Ya gue rada percaya rada enggak Dan gue sih gak percaya lah Intinya sebenernya gak jelas Omongan dia tuh Ya Tapi disini Kratos bilang Lu percaya gak Mir Ama Apa namanya Propesi Ama prophecy Ramalan gitu ya Ya udah gitu Karena Kratos itu kan diramalkan Dan Mimir juga tau loh Kratos itu diramalkan Kratos Kratos akan matoy bak Katanya gitu Pertama enggak Maksudnya enggak tuh Kratosnya aja overthinking gitu loh Makanya tadi si Memir kayak nenangin Kratos gitu lah Kratos juga nenangin dirinya sendiri gitu lah Iya Biar Kratos bisa survive sendiri Tanpa si Kratos Karena ada juga Kratos Kalau gak salah curhat juga kan Atreus tuh Harus siap gitu loh Di kala Kratos itu Emang udah gak ada Gitu loh Si Kratos tuh mau Atreus yang Bisa survive sendiri Kalau gak ada Kratos Suatu saat nanti Sedih ya Kayak gitu Padahal Kratos itu cuma overthinking Yang Kratos lihat di lukisan Itu jelas-jelas gini loh Gue udah jelasin teorinya Secara jelas di ending Wall through God over 2018 Itu udah jelas Lukisan tersebut Rocknya aja beda Rocknya Kratos itu kan berwarna merah Sedangkan di lukisan tersebut Rocknya itu ada nuansa Warna hijau kan mbak Itu udah jelas-jelas rocknya beda Kenapa sih Kratos overthinking Mungkin Kratos wajar lah Kratos gak punya internet Jadi dia gak Gak nonton Shanin gitu loh Gak bisa googling Disana banyak banget tuh ya Chess-chess ya Sayang ya Gak nonton diambil ya Ya semoga kita bisa Iya semoga kita bisa balik lagi Kesini lagi gitu ya Ini banyak banget sih Preman-preman ini udah Napa sih Capek Gak ada variasi apa nih Preman ini lagi Preman ini lagi Boshan gue Oh bisa sekarang ini Ini matep Uh mantep deh Uh mantep Sados juga ya Nah ini Daroh gak mau gambil Siapa tau nanti berguna eh Oh dia bilang katanya trailnya gun Gun tuh apa gun Yang di kaskus bukan Gun tuh maksudnya hilang Maksudnya hilang Gitu loh bro Oh muncul lagi Oh kesono 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 Yaudah kita ikutin dulu ya Ini bagus banget Gue nikmatin loh Dia lagi deh Kenapa sekarang versi cewek Kenapa ini cewek cowok sih Iya kayak nama juga Ini barbaric Viking Iya gitu kan Wow ada lagi di belakang coy Dan Kratos belum ada rage mode ya Belum ada ya Iya kan keturunan ini Keturunan ada Jermannya Islandianya Denmarknya Wah campur-campur bah Orang-orang es bah Wajar rambutnya merah kan Iya Betul sekali ente Kadang-kadang ente Nah kita naik atas nih Kok ini botak Iya ya kok botak mulu ya Nah ini loh Maksudnya loh Ces Dewa Nornir loh Eh Dewa Bukan Dewa Nornir ini Bukan bukan Belum kita belum nemu Ces Dewa Nornir Dewa Nornir tuh apa sih bang Aku tuh belum tau bang Gitu loh Dewa Nornir itu adalah Dewa apa namanya Dewi Takdir ya Nah itu adalah Ces-ces miliknya Para Dewi Takdir Catatan gue mana ya Nama-nama ya Ilang ya mbak ya Padahal gue Padahal gue ini loh Gue nyatet-nyatet loh Nama-nama dewa Gue kan paling susah ya Nafalin nama orang Maksudnya gue catet-catetin Di catatan gue Cuma catatan gue lupa Mana Nah mereka ngomong Nggak penting kok guys Nanti kalau mereka ngomong penting Baru aku kasih tau ya Ini ada pendapatan hantu Nggak sih disini Nggak adalah ya Emang GTA ya Nah dia ngomong apa sih Mariska rider ya Para preman ya Rider tuh Bukan kolor ya guys ya Pencuri guys Tukang Ya preman lah Rider bukan mere kolor ya Kalian jangan sampai Salah Rider ya Blower mir Ya om Ngomongan Islandia Sprint Oh sekarang kita Nggak usah ini ya Kita nggak usah nih Kita hanya bisa langsung Dia gimana sih Tadi gimana Gimana tadi katanya Sambil sprint Ah gue nggak baca lagi Ah bodo amat guys Mohon maaf gue Gue tadi nggak baca guys Gue bener-bener excited aja dah Pokoknya dah Ini kasihan gue sebenernya Pereman ini nih Mortal-mortal ini Kenapa sih Ente itu Gue tau kok Ente itu korban Dari pemerintahan ini Gitu loh Cuman Ya boy Jangan Ini gue loh Gue juga pengen Ngelindungin kalian nantinya Calon presiden Calon the next president Nah kalian percaya nggak Dengan omongan ini Kretos bakal jadi The next president Kalian percaya nggak guys Aku nggak percaya bang Ya udah nanti kalian lihat aja guys Oke tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Atau gue gatel nih Oke sip The trail goes here Let's deeper hint Deeper wealth pipitin Oke siap Oh gitu maksudnya Jadi kita Langsung Tahan dulu Ini dapet Dapet eksilver kah Nggak dapet dong Ya nggak dapet eksilver Sekarang pelit ya mbak ya Disini belum ada kompas ya By the way Padahal seharusnya kan Kretos punya kompas Dari Freya Kenapa tidak bisa aktif lagi disini Ya karena berantem bang Sama Freya bang Ya masuk akal juga sih Diambil lagi gitu Ya diambil lagi Atau nggak juga bisa karena Badai salju berkepanjangan ini Membuat kompasnya nggak bisa Nggak aktif gitu Iya kan kita nggak ada yang tau Lewat sini kah Lewat sini kah Oh iya bener Tahan dulu deh Sebelum kesini Gue tau nih Ntar dia bakal kesana kan Cuman tahan dulu deh Ada jalan loh Kesana loh Nih kan tadi kita dari atas sana Ada jalan loh Kesini Iya nggak Tuh Banyak harta karun toh Banyak banget orang matoy disini Cuman gue nggak mau ambil daro Daro gue Komplit Nah Ada item rahasia disini Ada jalan disana Gue udah nggak ambil-ambilin Kayak sekarang Astaga sih Gue kaget sumpah Gue kira ada hantu Ini kenapa sih Luasannya kayak game horror ya Ini tau nggak Ini Iya 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 maaf Eh Gini nih Ini buat kalian yang Udah beli God of War Ragnarok ini ya Kalian wajib naikin HDR guys Karena kalau nggak gelap banget Ini gue jamin guys Gelap banget Emang yakin bang Gelap banget Iya gelap banget Ini HDR nya gue udah naikin Hampir 100% gitu loh Dan ini menurut gue Paling normal tuh segini Gitu loh Karena kalau nggak gelap banget Dan itu nuansa horor nya Lebih dapet gitu loh Saat di goa ini Dan gue saranin kalian naikin HDR Biar jenggot ubannya Kratos tuh Keliatan semua gitu Biar nuansa Ragnarok Biar nuansa Ragnarok itu Terasa gitu guys Wah Allah Ada musuh lagi dong Dimana-mana ya musuhnya ya Oh ada disini Banyak kali bang Musuhnya bang Uh Mantak kali kau Mati Eh Matoi kau Hahaha Emang enak lu Gijitak mulu kan Nah mantan Nah ini kapak Bukan untuk perang-perang Ini bang ya Untuk cari makan nih Cari atreus ini bang Ini kasihan amat Yang orang udah 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 capek-capek Ngenyusun ya Para Para Pereman-pereman itu ya Tapi lumayan Hexiflernya kenceng loh Bak Mantep bro Oke udah Nggak ada lagi Nggak ada lagi Nggak ada Oh ambil ini mbak Oh daroh gue mah udah banyak Ini mungkin developer Naroh daroh ke tebel-tebel Begini banyak banget gitu ya Ini feeling gue karena You know lah Banyak player-player kasual Yang baru pertama kali main gitu ya Orang kaya Orang kaya baru gitu ya Apalagi bocil-bocil Keterunan orang kaya Dibeli nama orang tuanya PS5 Ya kan Langsung beli Pokoknya apa sih God of War Mereka pengen main Yaudah Daripada mereka marah-marah Banting stick Developernya Akhirnya ngasih AP Ngasih banyak daroh disini Nah kan Makanya disini Ya itu Karena kan Bisa-bisa Ke atas Nah sip ya Ntar dulu ini skill-skillnya Masih bisa dibeli gak sih Ini by the way Beda loh ya Sama PS4 ya Skill-skillnya disini Oh ini R2 disini bedanya Skillnya bisa dibeli gak sih Belom ya Oh gue pengen naikin Skillnya Atreus aja ntar Karena Atreus paling membantu gitu ya Cuman katanya gue penasaran deh Apakah Freya Juga akan bisa menggantikan Posisi Atreus gitu ya Posisi Atreus Saat si Kratos itu Berkelana juga gitu kan Katanya sih gitu kok gak bisa dibuka Nah takutnya nanti Freya juga Membutuhkan skill Dewa Nornir kah Iya Dewa Takdir kah Tandulu Gue mikir dulu guys Ini kok gak bisa dibuka ya Tatar gue cari clue aja dulu Gak tau kenapa gak bisa dibuka Apakah glitch Wah gue kurang tau ini Ini chest baru nih Dewa Nornir kah Belum jelasin ya Belum jelasin toh Gak bisa guys Guys ini gak tau gue nama Ini rusak apa enggak Tolong kasih tau Gimana cara ngebuka ini Oke Gue tunggu komentar kalian Yang sudah pernah ngebukanya Gue bisa aja searching Cuman you know lah Ya kan kita harus Buru-buru upload Banyak sekali penonton-penonton kami Yang baru upload Bang Oh Allah Ini serem banget sih Oh gue tau Kenapa gak bisa dibuka Karena masih ada musuh Makanya gak bisa dibuka Ih si Kratos apaan sih Gak ini kenapa sih Serem banget Ente kan mortal ya Kok serem kali Isente ini Kayak Saiton Kayak Saiton gitu loh Dateng-dateng kok Nyeremin nih Ternyata jatuh ke sana Gimana nih Nah gitu loh Iya gue pengen coba buka Ternyata kita ke atas juga Kita ke atas lagi Atas lagi Atas lagi Atas ini kan mbak Nah baru bisa buka Tadi ada si Saitonnya Rojin Nah baru bisa dibuka Nah ampun Gue kira tuh chestnya Dewi takdir Iya Betul sekali Ya kan Nah kita coba langsung gas Nice kita langsung atas Perhaps Atreus came here Seeking shelter Oke jadi gini Menurut Mimir Bisa saja Atreus itu melihat Ada beruang yang terluka Akhirnya si Atreus Mencoba untuk melindungi beruang itu Mencoba mengejarnya Tuh beruangnya itu Untuk kesakitan Dan Atreus itu mengejarnya Si beruang itu Makanya si Atreus ini susah banget ditemuin Menurut Mimir Atreus mengejar beruang-beruang Yang sedang terluka ini Mungkin terkena serangan dari Makhluk misterius yang Sedang Kratos dan Mimir yakini Ada gitu loh Siapa sih Makhluk misterius itu Itu yang menjadi pertanyaan bro Itulah pokoknya ya Nah kita lihat nih Oh my god Siapa ini Oh my god Surprise Ternyata ada beruang lagi Yang masih hidup Mungkin Mungkin Iya lebih gede Mungkin suaminya Mungkin suaminya beruang yang Matoi tadi Apakah suaminya Bukan bang Bukan suaminya Apa Iya bukan suaminya Kamu yang bener kamu Kita coba lawannya Oh kepalanya agak kebal Oh my god Oh iya iya Gue harus hati-hati Hati-hati dong Nanti Itu segiap cara ngelawan Aduh Oh Oke oke Gue paham Oke Aduh ini susah banget Ini beruangnya susah loh Allahu akbar Beruangnya susah Iya 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 Pelindung ya Oh my god Udah Udah kenapa sih Udah kenapa sih Eh Woi Gantian Gantian apa Oh my god Dia kalau merah Tandanya gak bisa Unlock Unblockable Oke Gue paham Oke berarti unblockable Nah kita bokongin Sip Susah banget sih Ision Brion Allah Oh udah Kenapa sih Udah Udah Iya iya Ya udah Oh my god Gak bisa bak Harus di Oh kabur Kabur Kenapa sih serangannya Oh dia serangannya direct Lurus Berarti gue harus minggir Ke kiri Saat dia serangan direct Lurus Oke paham gue Oke Oke paham Oke Kita kesini Nah dia tuh tipenya serangannya lurus Bak Bukan melebar Nah serangannya lurus Kita kesamping Nah begitu Kalau kita ikutan Iya kalau kita mundur Berarti kita berada di zona lurusnya dia Gitu loh Apa sih bang Kamu 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 ngomong apa Banyak cincong kamu bang Gitu loh Ya Allah Dari belakang Allahu akbar Eh sini 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 Ayo Sini Eh pinter Pinter Iya pinter Yee si pinter Emang enak loh Eh 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 Iya eh si pinter Eh kadang pinter Kadang Eh si pinter Hmm Beruangnya pinter juga Allah Oh Iya lu dibanting Ini Ini vertigo Kratos Kambuh ini Wow marah Akhirnya keluar rage mode nya Diumpetin selama ini Nice Ya elah si marah Ikutan marah Iya Ikutan marah Lu liat gak tadi si Kratos Ikutan marah Ngakak Eh Sawut-sawutan dia Tapi ini tebel bet Darohnya dah Iya boss awalnya begini Nah dapet nih Kritikalnya Kita gambar-gambarin Mumpung dia lemah Nah nanti dia bakal Menyerang secara direct Oh my god Baru gue bilang Dia Oh menyerang secara direct Yang tidak bisa dibendung Oke Menyerang secara tidak bisa dibendung Nice Oke Uh Ini enak banget guys Kalau stick PS5 itu adalah Keenakan itu adalah Kalian dapat merasakan Betapa nikmatnya Membacok Si Beruang ini Gitu loh Kerasa feedbacknya Nice Oh iya katanya Fakta menarik ya Gue mumpung inget Katanya buat kalian yang Main God of War di PS4 Katanya ya Katanya sih kalian harus Bersihin PS4 nya dulu guys Karena kenapa Karena PS4 kalian Bakal Berusaha sekuat tenaga Untuk menjalankan God of War Ragnarok ini Apakah benar Siapa yang disini punya PS4 Tapi belum dibersihin Main God of War Ragnarok PS4 nya berteriak Siapa PS4 nya berteriak Apakah Iya Nah ini udah Matoy Lumayan gampang Yang penting kita harus tau Tipe serangan dia mbak Tipe serangan dia lurus Gitu loh Si beruang ini Iya matoy si Kratos Kenapa Falk apa Buat Buat Pocong Pocong Katanya kalau dikejar Pocong Harus zigzag katanya Larinya Iya katanya Nah disini bang Kamu diem bang Ya ngapain aku diem Orang ini disini Teriak-teriak doang Ngapain aku diem Nah matoy lah dia Kasian lah Si beruang ini Macam mana Nah beruang ini Macam tuh lah Iya si Atreus Kita dengerin Kok bisa Atreus disini Atreus 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 Apa Atreus I was so sad And then I was angry And scared I remember I remember Running There was a bear Charging And I charged Back That had to be a dream Your emotions And they would be dangerous And they would be dangerous Without discipline To control them You've already taught me discipline I might have killed you Until you learn control We'll take no unnecessary risks Inaction is also a risk You taught me that Stop thinking like a father For a moment And start thinking like a general No No Collect yourself Okay Ini adalah Tipe terbaru Dari sistem ini ya Ini agak adil nih Menurut gue ya Dimana disaat Si Kratos itu Daronya Udah kritis gitu ya Daronya udah kayak Nambah lagi Setelah Kratos Selesai bertarung Ini fair sih Menurut gue ya Ini gue suka nih Sistem ini Entah ini sistem baru Apa di Gata For Lama Udah ada ya mbak ya Kalian komentar aja guys Menurut kalian gimana guys Takutnya kita yang kelewat ya Takutnya gue nya Emang udah lupa gitu Karena emang Gue karena Saking selalu bahas game-game lain Itu jadi Banyak ya You know lah Memory otak gue Tidak sepenuh Tidak sepenuh itu Buat nampung semua Memory-memory Dari game-game gitu Kadang ketuker Kadang ketuker Sama sistematika Dari mana gitu ya Kalian paham langsung gue ya Kalau kalian subscriber Yang sering nonton video gue gitu Gue suka ganti-ganti game Orangnya Gue ganti-ganti game Bukan berarti gue tidak bahas game yang Sebelumnya gue bahas guys Kayak gue kan udah lama nih Gak bahas GTA GTA series Nah bukan berarti gue Tidak Bukan berarti gue melupakan GTA series gitu Begitulah bro ya Nah tadi ngomong apa sih bang Intinya adalah Si Kratos itu marah Kepada Atreus Itulah adalah dampak Kalau Atreus itu Tidak mau latihan Kenapa itu Karena Atreus Tidak tahu Kemampuannya itu Seperti apa Dan bagaimana cara Mengeluarkan kemampuannya Seperti yang kalian lihat Si Atreus itu bilang Gak ini gak penting kok Kalau kalian pengen denger Ntar gue jelasin Nah jadi Kalau kalian lihat tadi Si Atreus itu aja bingung Kenapa dirinya bisa menjadi beruang Nah itu kenapa Atreus itu bingung Kenapa tiba-tiba dirinya Bisa menjadi beruang Karena Atreus balik lagi Tidak bisa mengendalikan dirinya Makanya itulah gunanya latihan Supaya Atreus bisa mengendalikan dirinya Intinya seperti itu bro Kontrol dirinya bagus Nah gunanya latihan Supaya Atreus bisa mengontrol dirinya Dan Atreus bisa tahu Momen-momen mana Atreus bisa memanggil Hujud beruangnya itu Saat dibutuhkan gitu Nah kalau Atreus latihan Karena Atreus bisa Kayak gitu Gitu loh bro Maksudnya Makanya disini Atreus ngeyel terus Sama si Kratos Dan sekarang Atreus itu disuruh sama Kratos Untuk membenarkan Untuk ngebenerin Segel proteksi teritorial Yang sekarang ini Telah rusak Dirusakin sama si Atreus Bahkan tadi Atreus masih ngeyel Begitu bro Wadah lah ada bandit Nah ini masih sama ya Sistematikanya ya Kita tetap Disuruh pencet kotak Untuk Nyuruh Atreus Ih kesetrum dia Kita tetap disuruh pencet kotak Untuk nyuruh Atreus Ngemanah Ini Rakyat ya Kasian gue Mani rakyat ini Rakyat nori tuh Mereka tuh gak tau apa-apa loh Mbak ya Ah hitam Hitam putihin mbak Tadi mbak Itu bener-bener Sados banget mbak Ingetin gue untuk Hitam putihin mbak Rakyatnya Hmm Gue tuh kasian Kenapa sih Udahlah Gue gak mau loh Ngebunuhi kalian semua loh Kalian tuh Sadosnya kami lindungi loh Terlepas dari kalian pencuri Gue juga tau kok Kalian mencuri Bukan karena keinginan kalian Karena emang Ya gimana lagi Kalian dapet sumber daya makanan Emang kan di dunia Yang wild ini Itu kan memang harus Saring berburu Gitu loh Nah kita dengerin guys Nanti gue akan jelasin Nah tadi kalian sudah denger Sememir Si Mimer Memir Itu nanya kepada Atreus Eh Atreus Hal-hal baru apa saja yang Lu Experience Lu Skill baru apa Yang lu rasakan Belakangan hari ini Atreus bilang tadi Kalau gak salah Ah gak Sama aja Bohong Padahal dia tuh Kretos aja sempet Ngendus Atreus tuh Mempunyai keahlian baru Mbak Saat si Atreus itu Membacakan mantra Kepada Fenrir Si Atreus Iya Si Kretos udah nanya tuh Ke Atreus Tadi lu bacain mantra Apaan Us Kok tadi gue melihat Ada cahaya yang keluar Dari Fenrir Lu ngapain Us tadi Us Gitu loh Kata si Kretos Cuman si Atreus Gak mau jujur Apa yang disiang Diupetin sama Atreus Gue sebagai player Juga penasaran nih Gitu kan Padahal mah Kita mah Udah ngeliat Spoilernya Gitu loh Kurang aja Remang ya Spoiler Cuman ya Balik lagi Mau spoiler Mau kagak Ntar pas gamenya Rilis juga bakal ada Gambar orang Muka kaget Wow Odin begini guys Ya kan kena spoiler juga Gitu loh Padahal gue lah Youtuber luar ya Mukanya kaget Gitu loh Padahal ya Ya kayak kita ini Kita bikin walkthrough nih Ada orang lagi nyari Bagaimana cara mengisi Bensin Kapal laut Gitu loh Tiba-tiba muncul Walkthrough Shanin Kan kesel Orang ya kan Padahal belum mainin Toh sama aja Jadi menurut gue Gue melihat spoiler Santai-santai aja sih Karena ujung-ujungnya Gue juga bakal Dispoilerin sama Beranda-beranda Di Youtube Saat gamenya rilis Gitu ujung-ujungnya Sama sih Maksudnya marah-marah Gualah Kita lihat nih guys Nah disini Kita lurus Kesana bisa Ya kan Si Atrius bilang Oh ada Blot nih Disini katanya Karena tadi Si Atrius juga bilang Gue tuh gak tau Tiba-tiba Gue tuh kayak diserang Sama beruang Dan tiba-tiba tuh Gue justru malah Nyerang balik tuh beruang Dan gue berubah Jadi beruang Pah Kata si Atrius gitu Oh dia gak ingat Abis itu Iya Abis itu si Atrius bilang Tapi kukira itu semua Cuma mimpi Intinya aku gak inget lah Pah gitu Intinya Atrius gak inget Gitu aja Gue ngapar lo Nah kita balik lagi Kesini ya Karena tempat tadi Ternyata sudah kita Explore ya mbak ya Karena tempat tadi Adalah tempat dimana Kretos itu menuju ke Mencari Atrius Gitu lah Kita sekarang Kesini Pencuri tadi Si korban dari Keganasan pemerintahan Korup ini Gitu loh Keren 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 Sampai Keren keren Sampai 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 Nekhi Sampai Pakannya Nah guys Mohon maaf ya Gue tadi nunggu Kasin sambil makan Kalau kalian lapar silahkan kalian makan juga Dan kalau kalian bilang Bang lu kok makan bang Gue lapar nih Gue cuma makan kerupuk dong guys Kerupuk doang dong kok gitu Karena emang gue Gue langsung rekaman ini buru-buru gitu loh Biar kita bisa langsung upload Seneng-seneng bareng gitu ya Nah tadi intinya adalah Anak dari si almarhum beruang ini Kasian sebenernya Sedih gitu loh Kenapa sih Kok emak gue matoy gitu loh Dan si ketos bilang Yaudah lah biarin Itu udah Udah apa namanya Natural habitat gitu lah Itu guys maksudnya guys Ini aja gitu doang Hmm Hmm Mohon maaf guys Gue sambil makan bener-bener gue Gak sengaja tadi Pas banget cut sini selesai Ya Biar gue semangat juga gitu ya guys ya Karena emang gue belum makan Daripada Mah gue kambuh ya Oke Balik lagi ke topik Disini Memir Menyuruh Kratos dan Atreus Untuk buru-buru balik Kenapa sih buru-buru balik Karena katanya Strom akan datang gitu Badai akan segera datang Kayak gitu Mereka suruh Buru-buru balik Teren banget Dan kalo kalian nanya bang Mereka manusia bang ya Tandu gue nginjar dulu Tapi kok mereka bisa kayak Nebak-nebakin sebuah spell Nih Tandu kita liat Itu spell apa senjata sih Spell itu apa sih maksudnya Sihir Sihir Maksud gue Ilmu lah guys Maksud gue Nih Gue tuh pengen kesini bro Nah Nih liat dah Dia ngeluarin apa sih Mana sih orangnya tadi Ilang ya Ya ilang Nah Itu yang merah-merah apa sih bang Senjatonya apa spellnya bang Nah tuh kayak gitu-gitu Tandu mana sih orangnya Kalian liat deh Kalian fokus ke atas deh Itu spell apa Senjatonya mereka ya Mereka Ayo dong Oh senjatonya mereka ya Dan mereka juga mempunyai Kekuatan kayak spell Ya wajar Jadi gini Manusia di mitologi Nordic ini Bukan berarti Mereka pure manusia Seperti kita guys Tetep Namanya mitologi Nordic Manusianya ya Kayak bisa apa ya Kayak bisa sulap gitu lah guys Melakukan hal magic-magic gitu lah guys Gitu Kan gak mungkin Bener-bener manusia biasa Disini gitu loh Gimana mau bertahan hidup Di mitologi Nordic Yang pejabat-pejabatnya Serba mempunyai kekuatan Bermacem-macem gitu loh At least rakyatnya Minimal punya lah gitu loh Walau tidak terlalu berguna Nah ini Figur ini ya Tidak terlalu berguna Kekuatannya tuh Kegamplang Gitu kan At least punya lah rakyatnya Gitu loh Setidaknya sedikit Kekuatan magic gitu loh Gitu Jadi makanya mereka Disini disebutnya ya Mortal gitu loh Ya gak sih Rider itu termasuk mortal Jangan-jangan itu Binatang mbak ya kan Enggak lah Mereka mortal guys Sama seperti Para rider Apa Para mortal yang kita temuin Di God of War 2018 Gitu ya Ini gak perlu gue ambil Ini tuh Yang orange Rage mode Yang hijau Untuk daroh Gue gak perlu Dua-duanya Karena udah cukup Kenapa bang Gue tinggalin Barangkali Nanti gue Kalau menjelajahi Tempat itu lagi Tempat itu berguna Gitu ya Kita dengerin Nah kalian sudah denger kan Si Atreus itu bilang Eh kita bisa gak sih Balik lagi ke stasiun nyatir Ke stasiun berbagai macam alam Gue pengen deh kesana Karena gue males di Midgard Nah sekarang kita Kalau kalian nanya Kita dimana Kita itu di Midgard guys Nah si Atreus bilang Gue males di Midgard Nek gue Dingin Salju doang Emang kita gak bisa pergi Kemana-mana nih Gitu kan kata si Atreus Dan kata si Memir Ah sama aja Alam-alam lain juga Kena kok Dampak dari Apa namanya Fimbul winter ini Gitu Apa namanya Badai salju berkepanjangan ini Gitu Kata si Memir gitu guys Apa Rata semuanya ya Rata kena Badai salju berkepanjangan Kata Memir gitu Emang iya Masa Kita coba lihat Nanti kita akan buktikan Perkataan si Memir Hey Svanna You're not scared You're a brave girl Good brave girl Kata si Atreus gitu Lucu banget sih Gue tuh sebenernya pengen deh Miara ini Cuman Cuman galak guys Kalau dia lagi lapar Gue ngeri digigit Ngeri dimakan Gue tuh Gue pengen sebenernya Cuman gue bingung Ntar nih Orang BOL dimana Gue juga bingung Mandi ini gimana Gue buat diri sendiri aja Lu suka Gak bisa gitu Contoh sederhana Potong kuku aja Suka mager Mandi aja mager Gimana mau Enak aja loh Karena dingin disini mba Eh Kalian tau gak sih Eh kalian tau gak sih Jadi kalo kalian pernah nonton Gue live stream Gue selalu memakai jaket Yang bener Bang lu gak kepanasan bang Soalnya di daerah rumah gue tuh Dingin banget Gue kasih clue dah Daerah yang dingin tuh Dimana guys Kita lihat nih Kalian inget gak guys Tempat itu Tempat dimana Saat kita melawan Baldur disana Dan disana Itu ada tempat Rahasia juga Disana Apa sih namanya ya Yang pintunya harus Dipecahin Pake kaca beling gitu loh Yang pake itu Pecahannya si Tamur ya Ah lupa Gue tuh lupa guys Nah udahlah Ntar kita juga ketemu Kita dengerin guys Kita dengerin Mereka intinya disuruh tidur Sama Kretos Memir gak bisa tidur Karena memang Memir tuh Gak tidur Tapi Memir ingin istirahat Nah Kretos dan Atreus Ingin istirahat tidur Mereka tuh ya Karena capek Iya Karena memang sebenernya Tidur cuma formalitas sih Mereka Gaya banget ya Kalo lu udah tua Juga lu tahulah Capek Orang tuanya Orang tua tuh Kayak gimana Ya bener sih Kita melihat orang tua kita Kok gak pernah capek gitu Padahal orang tua kita ya Apa namanya Memberi kita makan Mengurus kita Ya juga capek Sebenernya ya mbak Tempat tidur masih dua doang Tempat tidur dua ya Iya kan Oh iya ini buat Atreus Oh iya Masih king bed ya Oh iya Si Kretos disini Firenya disini Atreusnya disono ya Nah berarti Kalo mau bikin adenya Atreus gimana What the f*** Proper rest My brothers Things are always Brighter in the morning Who's that? Ini mohon maaf Gue sambil makan Gue ngakak dah Di Kretos Baru aja tidur Sudah dibangunin Amat Thor Kurang ngajar Thor Apa yang muncul At kerupuk Gue Who are you? Who are you? Should I come in? I have meat You would not find me good company I'm sure we'll find lots to talk about I'm sure you got there I'm sure you got there To be continued Up to work I'm sorry I'm sorry To be continued Hmm. Nice place. Hmm. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You seem like a calm and reasonable person. Are you? A calm and reasonable person. If the moment calls for a calm... I'd say the moment calls for calm. Yeah. Yeah. Hmm? You know who I am? Back before winter set in, there were some misunderstandings. Regrettable ones. But I think we all have a better idea of who we're dealing with. Now, what you did to his boys. Self-defense. Dying is what we ace here live for. And let's be honest, they were kinda useless. But Balder, he had value. He was my best tracker, my closer. Yeah, his mind was gone, sure. But he had his uses and now he's gone because of you. You follow me? You have a debt. You're no fun anymore. What do you want? What do you want? How about peace? How does peace strike the esteemed, retired god of war? How about we just don't kill each other? How about you stay home, kick up your feet, seek no quarrel with me, and I'll have none with you. Of course, it means that that one, that one has to stop his search for Tyr. Yeah. We know what you've been up to. Stop it. Tyr's old ways are dead. He is dead. You understand? And then that's it. Then we're square. Shit, I'll even sweeten the deal. I'll let you keep the prisoner. That I know you stole. That's right. I know you're in here somewhere, you silver-tongued little shit. Why should we believe it without you? What of your promises ever been worth? There he is. My old partner in crime. He's lost weight. If he tells you snow is white, he's lying! What kind of wisdom is that? Can't the smartest head alive see past himself? See that we all want the same thing? All right. Here's a deal I know you can trust. I'll settle your debt with my ex. Keep Freya off your back. Keep your boy safe. It's really all you want, isn't it? So what do you say? No. Don't take all day. About time. I've been waiting for this. You're not from here. We got a tradition called blood payments. It means I get a piece of you for what you took from my family. You'll pick it up. That was for Boulder. Now show me this guy! Okay, okay, jadi gini. Untuk pertemuan tadi, biar si Mbak Shanin yang jelasin. Karena nanti gue akan fokus melawan si gendut Thor. Okay? Karena disini Thor ngajakin kita bertarung. Karena kenapa? Karena Kratos tidak mau menyetujui permintaan dari Odin. Tadi sudah jelas bahwasannya Thor itu... Pakai Thor dulu masuk. Abis itu Thor bilang udah masuk Din. Lewat bahasa bahasi dulu. Abis itu Thor bilang ke burung gagaknya udah masuk Din. Kode masuk Din. Gitu lah segala macem. Itu biar Mbak Shanin yang ceritain. Nah tadi gue sempat nyinggung. Si Thor maksudnya bukan gue gitu ya. Si Thor sempat nyinggung. Bahwasannya itu untuk Baldur. Karena si Kratos telah membunuhi Baldur. Nah itu tadi gebukan itu untuk si Baldur. Katanya kalau di mitologi Nordic ini. Di tata keramanya mereka-mereka ini. Mereka itu ya kayak gitu. Namanya blood payment-nya mereka gitu loh. Bro. Ya. Kayak gitulah bro pokoknya. Nah disini kita harus berhati-hati disini. Nah biar Mbak Sanin menjelaskan tadi kenapa Thor bisa cukuk-cuk-cuk dateng. Nah jelasin Mbak. Biar Mbak Sanin jelasin. Thor itu tiba-tiba dateng. Terus dia tuh basa-basi lah. Ngasih kode yang tadi lu bilang gitu kan. Terus si Odin masuk. Odin terus langsung biasa. Negosiasi kan dia kan. Nah Odin bilang ke si Kratos. Kalau Thor tuh gak masalah lah. Kihilangan 2 anaknya yang gak berguna gitu kan. Tersi si Odin ya. Tersi si Odin. Terus tetapi Odin itu marah karena Kratos sudah membunuhi Baldur. Karena menurut Odin, Baldur merupakan bawahannya yang paling berguna untuk mendapatkan informasi. Walau menurut Odin otaknya Baldur agak sengplek. Tapi Baldur itu adalah orang suruhannya Odin yang paling Odin suka. Serem banget ya. Jadi intinya Odin, menurut Odin bodo amat. Thor kehilangan 2 anaknya. Thor pun gak peduli gitu. Karena memang kedua anaknya useless gitu ya. Nah cuman Baldur ini yang pokok pemasalahannya katanya. Sebenernya si Odin ini cuma males. Tiba Baldur Matoi jadi ini kan. Jadi gak ada informan lagi. Ada Ragnarok juga betul sekali. Dan kalau kalian nanya. Itu kenapa sih perutnya Thor yang terluka terkena kapaknya Kratos itu. Gak sembuh-sembuh. Ini karena kalau kalian inget kapaknya si Kratos pernah ini ya. Pernah ditelan sama Yomungandir. Sedangkan Yomungandir itu mempunyai bisa. Bisanya itu tidak akan bisa sembuh. Makanya Thor itu katanya kalau lawan Yomungandir itu luka-lukanya itu gak bisa sembuh. Karena terkena, apa sih namanya? Biusnya gitu ya. Bisa. Bius guys. Nah terus tadi gini. Kenapa sih? Kok si Odin bilang ke Thor begini. Don't make it all day. Intinya jangan kelamaan lah gitu. Jadi maksudnya adalah karena si penawaran Odin ditolak mentah-mentah sama si Kratos. Makanya Odin langsung nyuruh si Thor. Udah gas 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 langsung. Gampar tuh anak. Nah si Thor ternyata emang udah gak sabar. Pengen ngadepin si Kratos. Ya dimana sekarang ini menurut Thor. Kratos itu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Gitu. Dia dipancing-pancing dulu. Dia dipancing-pancing dulu jadinya. Dan by the way ini bener-bener susah loh ngelawan Thor. Itu si Odin juga minta buat Atreus untuk gak nyari tau lagi soal Tyr ya. Nah itu yang gue maksud tuh. Yang harus dijelaskan juga tuh. Ini kenapa sih gue pengen ngambil Daro kok fokusnya ketor mulu ya. Makanya gue curiga tuh pas awal game ya Pak. Si siapa? Si Atreus jadinya nih. Ngeri tau soal Tyr. Makanya kan si Odin tuh bilang ke Atreus. Udah Us jangan kepo lah sama Tyr. Tyr udah matoy. Lu ngapain nyari-nyari Tyr gitu. Pasti Odin ketakutan tuh. Takutnya kalo Atreus nyari-nyari Tyr. Atreus menemukan sesuatu kekuatan lah. Atau tentang jawaban semua inilah gitu loh. Makanya si Odin itu kekeh banget. Nyuruh Atreus tuh gak usah lah nyari-nyari Tyr gitu. Karena Tyr menurutnya sudah matoy. Emang Tyr udah matoy? Emang bener udah matoy? Nah gue sih sebenernya udah tau. Cuman kan gak mungkin gak seru kalo kita kasih tau ya. Kok lu bisa tau bang? Ya itu gara-gara spoiler-spoiler. Tapi gak apa-apa seru. Tapi gak apa-apa seru kok. Seperti kita harus sering-sering ngindar ya. Titik kesepakatnya cuma si Odin tuh pengen damai doang. Eh 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 damai yang penting Mak. Odin sebenernya gak pengen diganggu. Toh bohong. Odin tuh bilang damai-damai bohong. Padahal nanti Odin bakal secara diam-diam dari belakang. Bakal membunuhi Kratos dan keluarganya pasti. Bakal membabat habis semua. Kenapa musuh dalam situ? Iya Odin. Odin tuh kan walaupun badannya kurus. Kalian banyak yang bilang kan Odin banyak badannya kurus. Tapi kekuatannya bukan main-main bro. Odin itu bro. Damagesnya luar biasa kuat. Apalagi main psikologis dan trik macam ular yang berada di padang rumput. Yang secara diam-diam menerekam musuhnya. Odin tuh kekuatannya kayak gitu. Sama Giant ya. Sama Giant dia kan kayak gitu kan. Awalnya sok-sok pengen damai. Endingnya dibabat habis kan. Betul. Karena kan belajar dari Giant zaman dulu. Ras Giant tuh terlalu percaya sama Odin. Terus juga si Mimin sempet ringan dengan si Kratos kan. Bilang apa tadi tuh? Bilang. Ya kalau percaya sama Odin tuh bagaikan gini loh. Apa tadi gue lupa deh. Iya sih. Jadi gini lah. Ada hubungannya sama salju mbak. Ada yang bilang salju itu berwarna putih. Anggeplah Odin bilang nih. Oh salju berwarna putih guys. Nah perkataan Odin itu gak bener intinya gitu. Jadi saking bullshitnya Odin. Iya. Gak bener gitu loh. Jadi walaupun Odin bilang salju berwarna putih. Itu tetep aja Odin pasti bohong gitu. Saking bullshitnya Odin gitu loh guys. Tapi orang-orang sekitarnya tuh udah banyak loh ya. Udah banyak jadi. Korban. Iya jadi korban. Bullshitnya Odin. Kok harus matoi sih. Tapi gue penasaran banget deh sama istrinya si Thor ini. Eee. Iya katanya. Oh 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 oh. Nice. Sudara gue sekarot. Pas banget. Nice. Buset kelempar berapa galaksi ini. Gak galaksi bang di tempat ya. Ntar kita berada di deket stasiun nyatir ya. Stasiun antara alam nyatir. Buset digampar pala. Ya ada lagi. Di situ Thor minta maaf sama tir. Amatir. 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 Minta maaf si Thor. Oh ya kalau kalian nanya bang. Danau. Danau yang deket-deket stasiun tir. Allah. Bawa langsung matoi. Tanah dulu. Danau-danau yang ada deket stasiun tir bang. Stasiun berbagai macam alamnya tir itu bang. Oh ini arahnya kemana ya. Berarti dia bisa aimbot dong. Tanah dulu deh. Nah kalau kalian nanya danaunya kemana bang. Danaunya beku guys. Karena Vimbulwinter. Apa namanya. Berkepanjangan ya bang. Oh. Nah ini bagian susah nih guys nih. Uh. Mantap nih gue harus ngapain gue. Gak tau gue. Nice. Oh my god dari sini dari sini. Nah ini harus hati-hati guys. Aduh. Ini bisa diambil gak sih kapaknya. Gak bisa. Aduh nih. Bisa gebuk-bubuk. Ayo gebuk. Nice. Gue jadi inget tau gak mbak. Fighting-fighting ini. Jadi inget fighting kayak di boss-boss yang ada di game bully. Oh iya iya. Fighting-fightingnya kayak gini-gini nih. Minyornil. Apa sih. Ya apa sih namanya. Apa namanya. Kalau. Kalau layak-layak apa namanya. Hmm. Sepalunya Torisi. Kalau bisa diangkat sama orang yang. Layak. Layak. Tapi kalau di Gatofor gak berguna ya guys ya. Oh jajan-jajan kalau orang yang gak layak. Jajan-jajan orang yang gak layak. Ngatap lu. Iya. 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 Oke. Nah itu ntar jadi misteri. Karena memang. Karena memang agak beda nih. Agak beda. Mulai dari gini loh. Mulai dari. Mulai dari Fenrir. Yomun Gandhir yang tiba-tiba muncul. Terus yang mulai ada Kratos disini. Mulai Thor. Odin jadi yang jahat. Itu semua kan emang udah dimodifikasi kan sebenernya. Kalau di Marvel Odin pahlawan. Tapi kalau disini kan Odin jahat. Ya semua itu sudah dimodifikasi. Dan juga guys. Untuk mitologi Nordic ini. Sebenernya itu mempunyai kelemahan bro. Karena kenapa kelemahannya bang. Karena mitologi Nordic itu cuman. Bayi mulut doang. Tidak ada yang tertulisnya. Kalaupun memang sudah tertulis. Itu. Bener-bener cuman dua orang doang. Yang tersisa. Yang bener-bener cuman tau dari mulut ke mulut. Itu pun juga belum tentu. 100% akurat. Gitu loh bro. Karena. Sayangnya gitu loh. Dari mitologi Nordic ini. Katanya gitu loh. Makanya saking sulitnya mendapatkan cerita dari mitologi. Yang akurat. Namun untungnya sekarang ada sebuah buku. Ya kayak novel gitu. Yang di. Dari dua orang yang memang bener-bener dipercaya. Kayak paling apa ya. Paling akurat ya mbak ya. Nah orang itu. Adalah orang yang dulu mendengar yang lain pada ngegosip tentang Nordic ini. Gitu. Katanya sih gitu. Makanya mungkin. Ya beda juga. Apalagi ditambahin film-film Marvel. Yang ceritanya Ngawur. Yang God of War juga ceritanya diubah. Cuman memang paling pas ya God of War ini. Mulai dari pembentukan. Lokasi-lokasinya. Seperti Yotunheim. Asgard nanti mungkin muncul disini. Yang lainnya. Yang paling pas ini. Gitu. Yang paling pas ya. Ciptaan dari developer God of War ini. Paling top lah menurut gua. Nah disini kalau kalian lihat disini. Si. Si Kratos bener-bener pengen buktiin. Hmm. 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 Si Thor ini bener-bener pengen ngetes si Kratos. Kratos ini bener-bener kuat gak sih? Gua pengen tau siapa diri lu sendiri. Tuh matoy dong Kratos. Gagal. Gagal kita mbak. Weh enggak. Kita di prank sama Thor. Kita di prank. Karena ternyata. Thor itu kan bingung gitu loh. Kok bisa. Pala botak ini. Yang gua lawan sekarang ini. Selemah ini. Kok bisa ngebunoi dua anak gue gitu loh. Kata si Thor. Karena kan dua anaknya Thor itu kan matoy. Baldur matoy. Gara-gara Kratos. Apalagi Kratos kan katanya udah. Nyembelih Valkyrie. Ya kan mbak. Nah. Masa sepayah ini sih si Kratos. Makanya si Thor tuh pengen bener-bener. Pengen ngeliat lah. Apa namanya sih? Si si. Si si kuatnya Kratos. Mana nih. Kepo. Mana nih. Kratos yang dulu. Hit me like a god. Hit me like a god. Kalian liat. Oh my god. Jadi gua harus. Ah. Set pas digampar gua pas rage mode. Nah gini dong. Nice. Lihat dah. Kocak dah. Motionnya kocak banget dah. Pas dia. Kan dia badannya gede ya mbak ya. Tadi motionnya pas ke pelentang. Pas jumpa litan kocak banget. Kayak. Gak cocok. Untuk jumpa litan. Jatuh jatuh. Jatuh jatuh aja. Gak usah ada efek gravitasi lu jatuh. Tor. Lihat dah. Eh. Bahaya banget. Nah ini harus gua tahan nih. Kalau gak salah nih. Gak bisa dihindari. Gak selincah itu sih Kratos. Nah mantep nih. Uh. Bigampar. Kita lihat nih. Wah dibawa dong. Ke ujung dunia. Ih di gendong. Ih di gendong. Uh. Uh. Mantep kepala. Keren 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 keren. Nice. For Modi. Katanya. Tuh. Padahal Modi tuh yang ngebunoi siapa. Yang bikin Modi sekarat tuh siapa. Thor bapaknya sendiri. Uh. Makanya tadi Kratos nyindir. Si Thor. Dan Thor juga nyindir. Kratos intinya gitulah. Dan menciptakan efek ini nih. Saking kuatnya. Saking kuatnya. Senjato-senjato mereka. Dan. Yang ngebuat senjato mereka. Itu adalah orang yang sama. Siapa orang itu. Ya si kerdil-kerdil itu. Brok dan si Indri. Gitu guys. Dan. Dan. Kalau kalian tahu. Modi itu. Itu dihukum sama Thor. Karena saking payahnya Modi. Tidak bisa melindungi saudaranya sendiri. Dari. Kratos gitu loh. Karena saudaranya Modi kan. Yang berlama Makni. Itu kan matoy di tangan Kratos tuh. Nah. Thor kecewa dong. Sama anaknya lu. Pea. Lu. Lu dua orang ngelawan Kratosnya. Kagak bisa lu. Gitu. Pakai dihukum Modi kan. Kayak gitu. Oh my god. Iya. Thornya juga kepo. He. 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 Emang dah. Bener-bener dah. Allah. Udah. Udah. Nice. Nice. Oke. Gue udah agak paham nih. Oh my god. Oke. Itu tadi kalo si Thor itu. Aduh. Kalo Thor itu lempar kapaknya. Palunya ya. Si Thor ya. Itu gak bisa ditahan sama ini kayaknya. Karena tadi warna merah ya. Aduh. Aduh. Emang harus dideketin biar cepet. Nice. Nice. Apakah ini udah akhir? Wow. Keren banget kayak petinju. He. He. Clever. He. Clever. Clever won't beat me. Kecerdikan. Iya. Pinter saya gak cukup. Kamu harus tinggi. Minum den kau. He. He. Beda iklan dong. He. He. Parah-parah ya iklannya ya. Pinter aja gak cukup. Kamu harus tinggi. He. He. Emang iklannya gak gitu. He. Oh enggak. Berarti gue yang berlebihan ya. Oh my god. Wah. Kasetru. Ya Allah. Lucu banget. Apa? Tunggu itu ke samping bukan ke tinggi. Apa gimana sih maksud saya? Tunggu ke atas. Oh my god. Iya bener bener bener. Aduh. Halo. Aduh. Iya. Ini gak ada sponsor ngomongin halo ente. Aduh ini susah banget guys. Aduh. Bisa digampar bener bener. Gak ada harga dirinya kratos. Udah napasi. Udah napasi. Isya Allah. Udah udah udah. Gue lawan daroh daroh. Ambil. Ambil darohnya. Eh. Kok. Auto aimnya ini loh. Gue gak bisa ngelihat apa ya. Nah. Wah. 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 I see why my sons fell to you. Even this lesser version of you. But I am not my sons. And your boy, all father have plans for his. There he is. There's the god of war. Consider your blood debt paid. Icenia. Icenia. Kratos. It's Sindri and Brock. That was quite a fight. Oh, now. Odin is with Atreus. Oh, no. I'll go get a gateway ready. Come on, then. Ain't a long walk. Oke, akhirnya sahabat kita, para kerdil, kembali hadir. Gue kangen lu, kerdil. Nah, jadi gini, guys. Jadi intinya tadi si Thor akhirnya berhasil mematik amarah dan mematik kekuatan yang lagi dipendam sama si Kratos itu. Akhirnya kepatil ya, mbak ya. Dan membuat jigongnya atau giginya Thor itu copot. Karena tonjokan dari Khabib McGregor ini. Eh, Khabib McGregor. Khabib ini. Karena Kratos itu mirip Khabib gitu ya. Baldur mirip McGregor gitu. Nah, akhirnya Thor bilang, udah mantep dah. Lu udah mantep. Yaudah, gue pergi dulu ya. Sampai bertemu lagi. Yang penting gue udah tau nih. Siapa diri lu sebenernya. Kekuatan lu sebenernya. Anggeplah berantem kita tadi itu ya blood debt gitu loh. Pertanyaan utang darah lu ke orang-orang yang telah lu bunuh. Tos. Tak. Gitu. Dan sekarang si Kratos langsung nyuruh si kerdil ini untuk ayo buruan, 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 buruan. Portal. Buka portal. Buka. Kita harus pulang ke rumah karena Atreus dan Memir sedang berada di tangannya Odin. Odin sedang berada di rumah. Gitu, bro. Nah, sekarang kita akan langsung pergi ke portal tersebut. Yang dimana portal sebenernya idenya si Brock dan si Indri sih. Lucu ya mereka ya. Temen-temen yang sangat setia ya. Bro, kamu jangan pergi ya, Brock. Eh? Bro, baik banget. Bro, kamu pokoknya jangan pernah tinggalin aku ya, Brock. Tuh. Malah pamer. Malah pamer. Bro, malah pamer. Tuh yang buat gue tuh senjata. Gitu. Pulau banget. Tepat sekali ini. Iya. Lucu banget sih, Brock. Larinya sumpah. Tepat sekali ya. Ih, kenapa sih Brock harus selalu berada di Kratos pokoknya. Gitu ya. Wih, dia dapet tirinya dah. Sampai atas tuh. Iya, kekuatannya. Ah, keren banget lah pokoknya. Oke, lanjut. Oke, nice. Ayo, Brock. Aduh, Brock. Kamu tuh, Brock. Brock. Nah, ini ketutup bah. Ya Allah, ini ketutup semua. Berarti si Jomun Gandir mana ya? Jomun Gandir kelihatan gak, guys? Aduh. Iya, gak beku, tapi kemana ya? Aduh, gak kelihatan. Gue kelihatan dikit sih. Tuh. Kabut-kabutnya kelihatan sedikit sih nih. Kalau kalian agak dongak deh kepalanya. Gak ngaruh sih sebenernya tergantung handphone kalian. Bro, kelihatan. Tuh, Jomun Gandir. Aduh, Jomun Gandir lagi beku tapi gak kelihatan di sini. Yaudah lah ya. Aduh, ini tempatnya udah beku sekarang. Aduh, karena winter. Kita lihat nih ya. Aduh, gue kakangan apa tempat ini. Buset. Sampai dalamnya beku. Sampai api. Ini api abadi di sini beku, mbak. Mantep, coy. All set. This will get you home. Oke, jadi baik banget ya, para. Iya, siap. Jadi baik banget. Oh, iya. No use trying. Jadi udah di-lock sama Odin. Jadi kita gak bakal bisa ke stasiun balapan. A.K.A. stasiun antar alam. Kita gak bisa lagi, mbak. Kesana, mbak. Odin, Odin. Dan juga beku kali ya. Tapi beku gak ngaruh lah. Ya, gitulah pokoknya. Karena tadi Odin ya. Kalau kalian sudah baca ya. Oke, makasih ya para duaf. Kamu itu ada-ada baik sekali. Tapi peralatannya masih ada ya. Nanti kalau gak salah, bro, ngomong lagi deh. Ngomong bro, ngomong lagi. Oke, kita coba ya. Lu nonton spoiler jadi tau lu ya. Hey, satu lagi hal itu, tiny. Kalau lu ada Ace di pintu, maka aku pikir pertahananmu tetap bercuti. Ketika kamu mencari Odin off, ya got another place to lay your head tonight? And I don't mean that talkie fella. I will not abandon my home. Oh, yeah? And what's to stop the all-fucker from spying on ya? Or Raven pecking your house to splinters while you're asleep in it? Nothing. That's what. You go get your boy. And I'll speak to a certain someone about putting you up at his place in a pinch. Guys, Brock tuh baik banget deh. Hack for Brock dari God of War 2018. Gue udah nyuarain lho. Hook, hack for Brock. Brock, peluk, lah. Pelukan untuk Brock. Gue udah ngasih tau kepada lu dari God of War 2018. Brock ini emang harus dipeluk guys. Peluk able. Kenapa bang peluk able? Karena dia paling peduli sama kita guys. Meskipun omongannya kasar. Toh, Brock omongan kasar ke Odin juga kasar dia. Alfaker. Orang alfader, alfaker. Luar biasa Brock ini. Nah, jadi Brock itu bilang, Eh, eh, Kratos saat nanti perjalanan dinas lu, lu mengejar Odin dan melawan Odin, gue punya temen nih yang nantinya lu bisa istirahatlah di sana. Dan si Kratos bilang, Ah, gak mau ah. Gue gak bakal ninggalin tempat tinggal gue. Gue gak bakal ninggalin rumah gue. Terus si Brock bilang, Eh, botak gue, Astagfirullahaladzim. Eh, botak gue hampir kelepasan. Saking keselnya gue sama Kratos gitu loh. Eh, botak PA gitu kata si Brock. Lu mau, lu lagi tidur di rumah. Terusnya Odin tiba-tiba dateng lagi. Kayak tadi. Lu lagi ngorok pules gitu kan. Baru turu, udah bangun. Emang lu mau? Apalagi Odin spainya banyak banget. Spainya itu CCTV-nya Odin ya. Itu banyak banget bro. Makanya Brock baik banget nih sama si Kratos. Yaudah lah. Hak for Brock lah. Pokoknya kalian komentar di bawah lah. Tagar hak for Brock. Pelukan untuk Brock. Ya, kasihan banget Brock. Udah, udah, udah Brock. Ntar kita ketemu lagi ya. Udah, Brock itu adalah sahabat kita. Sampai ngantrin ke depan pintunya loh. Iya. Anggaplah Sindri cuek ya. Sindri emang kayak gitu modelannya. Sindri juga baik gitu. Ini tempat Fenrir tadi nih. Oh, kita bisa. Iya, Fenrirnya udah gak ada. Oh, kita bisa ke belakang nih Terli. Oh, ini ada detail-detail yang kelewat nih. Kayaknya... Iya, selama menunggu Ragnarok, mbak. Nah, ini kan kita pas di God of War 2018 kan kita turun dari sini, mbak. Nah, ini kan kosong tadinya nih. Berantem sama Baldur di sini. Udah jadi tempat atreus latihan di sini. Detail-detail kecil yang mungkin kalian lewatin guys di sini. Buset. Udah kayak Itachi latihan gak sih? Di Naruto. Iya, di Naruto tempat latihan ya kan. Sekali... Sekali... Nembak shuriken langsung bisa kena semua kan. Iya, kita langsung... Iya, langsung dapetin laya. Langsung kita lihat deh kat sini ya. Kemana atreus selama ini. Brother! Aku about to look for you. Are you hurt? Are you? What does he want? To, uh, pay for the roof. And... He invited me to Asgard. Did he? I couldn't hear once you went outside. I told him no. Obviously. Good. Why were you searching for Tian? If I told you I was looking for him, you would have said not to. So you heard the truth. From me. I wanted to tell you. I really did, but... Now that you know, there's something you should see. No! Just trust me, you'll want to. Trust! You have broken my trust. Then let me regain it. Let me show you what I found. Besides, we haven't seen the last of Odin. Or Thor. And clearly they can just walk in and blast holes in our home whenever they want. There's only one way to get them off our backs. And I think I know how. Sir. Silby. Gather your things. I know. I know. I know. I know. Oke guys Nah tadi ada cutscene ya Nah sekarang kita disuruh untuk gear up ya Gear up untuk menyettingnya Nah itu alasan gue kenapa Bukan alasan gue Itulah alasan kenapa kompas itu kagak ada mbak Karena semuanya ditinggalin Mulai dari chisel Chisel itu yang gue maksud untuk ngebuka pintu mystical door Nah gue inget Gue kalau udah ngeliat barangnya jadi inget nama Jadi chisel itu pahatnya si tamur Giant yang matoy di tangannya Thor Matoy gara-gara dibunuhin sama Thor Nah si palunya itu Berkas-berkas Bekas chiselnya itu Dibawa sama kretos sekarang Karena mereka sudah mulai akan berpetualang mbak ya Berpetualang lagi Kok yang kepo chisel kok gak salah Udah pernah lo bahas ya di waktu sebelumnya Iya kalau kalian gak tau chisel Itu yang pahat gitu loh Yang tadi tuh kretos kan megang tuh Kayak ada beling gitu lah Warna oranye Nah itu Nah kemungkinan nanti kretos bakal muncul kompas Siapa tau ya semoga saja Nah itu alasan kenapa kompas Tadi-tadi tuh gak ada Bukan karena freyanya Marah sama kretos Bukan ternyata ya Terjawab guys disini guys Oke Sekarang kita gear up disini Oke disini kan gue udah beli yang Deluxe Edition ya Seharusnya gue dapet chest nih Dapet chest yang bagus nih Aduh Aduh Ini gue Gue akuin ya Kok lebih bagus yang Gato for 2018 ya Penataan ininya ya Kok ini jadi agak bingung Apa belum terbiasakah Strange nya segini Defense nya segini Untuk sementara ini Gue butuh defense lah Dibanding strange Oke Ya ini aja Biar nutupin itu loh Yang bikin dolar kuning tuh Dadanya kretos itu loh Ya kan Saking bidang Ntar youtube ngiranya itu Punyanya cewek mbak Gitu Padahal cowok itu Oke ya udah ya Kita lanjut lagi cutscene nya Dikit dong Deluxe Edition cuma dapet begini doang Idi ya Allah Tapi kan gue sebenernya bukan ngincer item nya Digital art book nya Katanya bisa dapet katanya Nah sekarang dia Kretos nanya Lu udah siap Dan Kretos bilang Yuk pergi yuk Gitu Nah sekarang mau ngapain sih bang Tadi kenapa bang Intinya adalah Tadi gimana mbak Tadi ternyata Atreus itu sempet diajak Odin Untuk pergi ke Asgard Dan Odin sempet nyogok Atreus Dengan ngasih itu tadi Koin emas ya Uang Asgard Ya tapi disini Si Atreus sih bilangnya Aku gak nerima kok Aku gak mau kok Gitu Tapi dari raut wajah mukanya Kok seperti bohong Gitu loh Beda sama pas dia jelasin Pas berubah jadi beruang ya Iya Kalian bedain deh orang bohong deh Ini gue sukanya ini loh Dari ekspresinya kan ini Pakai facial ini ya kan Jadi keliatan kan Mana ekspresi bohong Apa enggak gitu ya Gak kayak GTA San Andreas Rata semua ya Ya jelas gitu loh Game jaman 2004 Nah cuman disini keliatan jelas kan Saat si Atreus Ngeceritain Kalau dia berubah jadi beruang itu Ya asli ya seperti itu gitu loh Maksudnya dia kalau lagi gak bohong Itu keliatan raut wajahnya Tapi saat dia bohong Warah raut wajahnya keliatan bohong Bokan ngomongnya pun keliatan bohong Iya Apalagi tadi saat si Kratos itu Berhasil dibohongin sama Atreus Atreus mukanya liat dah Nyengir-nyengir Nyengir-nyengir psikopat Gitu loh Ini kan pas di Apa nyebutnya Pas di bocoran Lu kan nanya Ini kemana nih Si Blade of Chaosnya Si Thor Eh si Si Kratos saat melawan Thor Kok gak ada Kratos kegalan Iya Ternyata Blade of Chaosnya kan Tidak bisa dipanggil seperti Kapak ini ya Makanya tidak memakai Blade of Chaos Padahal kalau memakai Blade of Chaos Melawan Thor Itu biar lebih mempermudah ini Nah guys Jadi tadi gue juga sempat lupa Nyinggung Nah sambil kita nyari item ya Jadi tadi memirtukan lagi di dalam ya Di dalam rumah Nah sedangkan si Atreus sama Odin Itu lagi di luar rumah Nah memir tuh Gak denger apapun Gak denger pembicaraan Atreus dan Odin Gitu loh Kalau memang Odin dan Atreus itu Bernegosiasi di depan rumah Itu seharusnya Kedengeran suaranya kan Tetapi memir tidak denger suaranya Nah makanya tadi memir nanya Lu ngomong apa aja sih us Gitu loh Dan si Atreus balik lagi kan Mencurigakan gitu Katanya Odin udah gak Udah gak ini lagi Udah gak Gak pengen lagi Gak tertarik lagi Sama Yotunheim Gitu Kata si Atreus Odin fokusnya ke Ragnarok sekarang Gitu Tapi kan aneh Berarti Atreus apa Feeling gue Dia mau diajak Odin Terhasut Mau diajak Odin Ke Asgard Gitu loh Padahal Atreus bilang Katanya nolak Tapi kok Kalau nolak kok Gak kedengeran suara mereka Lagi berbincang gitu Di depan rumah gitu kan Bohong berarti dong Cuman gak tau nih Kita gak bisa Nuduh Atreus nih Sekarang nih Gitu Karena kita belum tau Buktinya gimana Bener gak bapak No Atreus mungkin ngincer Pengen tau Dimana lokasi tir sekarang Dari Odin Kemungkinan bisa dapet Dari Odin gitu kan Cuman Odin Ngincer sesuatu Dari Atreus gitu kan Balik lagi Odin ingin membuat Atreus itu Berhianat Dan menghianati Bapaknya sendiri Menghianati Kawan-kawannya sendiri You know lah Karena kan Loki itu Emang terkesan apa mbak Suka konyol Kalau kelakuannya Lu lihat aja di Marvel Itu emang Ya sedikit gambaran Kocak lah Gambaran yang bisa dibilang Sedikit akurat lah Tentang si Loki ini Yang emang orangnya Orangnya suka Ngadang-ngadang gitu Nggak loyal gitu lah Nah makanya mungkin Mengarah ke situ tuh Si Odin gitu loh Oke kita lanjut Nah disini Mereka yang penting Cuma lagi nyari-nyari doang nih Kita lihat nih Kita dengerin nih Maksudnya apa sih Nah jadi Antar manusia Katanya saling ini mbak Saling berperang mbak Katanya mbak Kasian sebenernya Some enemies resist To Leviathan X Burn Frost Oh jadi ada beberapa Enemy Yang kebal terhadap Dinginnya Kapaknya Kratos Makanya gunakanlah Blade of Chaos Begitu bro Nah terusnya juga Mereka bingung Ini kenapa sih Para-para rider ini Kok pada digantung-gantungin Semua nih What happen To them Gitu loh You see something Oke gue melihat Sesuatu disana coy Gitu Kita bisa naik kesana By the way ya Berarti sebelum kita kesana Kita kesini kah Oke jangan kesini dulu Berarti ada something disana Maaf ya guys ya Soalnya disini Ada something nih Disini Nah kita pencet bullet disini Buat turun Nah buat ngambil item Nah ini maksud gue Nah lumayan disini item Nah jadi gini Antar sesama manusia Kayaknya saling berperang mbak Karena tadi ada yang digantung Ada yang dia apa Gitu kan Belum tau siapa pelakunya Begitu bro Iya Cuman mereka masih belum tau nih Pelakunya siapa Apa jangan-jangan Odin Apa jangan-jangan Thor Ya kali Odin levelnya Lawan kayak gitu Odin mah langsung teleport Dia mah Tuh Tandu ini masih hidup gak sih Sebenernya Coba kita tes Oh enggak Udah enggak Kasian banget Udah enggak coy Oh ya udah enggak coy Ini niat banget orang Ngantung kayak gini dah Oh iya ini dia nih Ini musuhnya Jangan-jangan Bloody hell brother Lah kok si Atrius Bisa langsung sampai sana Cepet banget Teleport kah nih orang Oke 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 Oh kesana guys Oke disini ada dua tempat Ada tiga malah Gue bingung Gue harus kemana ini Ini kan tempat awal ya mbak ya Oke kita ke bawah kah Oh udah hancur katanya tempelnya Udah ada perubahan disini Ih kasian banget Ada yang tuh 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 Ya Allah Ini manusia loh literally Manusianya itu ya Midgard ya Eh Midgard Ya bener Midgard Mitologi Nordic Coba kita kesini ya Eh bener masih hidup coy Ada yang masih hidup coy Kita kayak kesurupan Kayak kesurupan gitulah Bentar Tapi disini si Kratos Belum dapet runik Runik Kekuatan runik ya Keahlian runik gitu Apa sih namanya Ya kalo ini digabung Bisa ngeluarin jurus ini Belum Bisa Kayak kesurupan deh ini orang deh Nanti kita akan tau Kenapa mereka kesurupan gitu ya Kenapa mereka kesurupan gitu ya Kenapa ini kolapsin Kenapa ini kolapsin Sejak kapan nih Jembatan ini kolapsin gitu loh Dan Atrius bilang Ah emang gak tau lah Udah lama Bukan gue pah gitu Jangan dikit-dikit Jangan dikit-dikit Nyalain gue Ngapa lu Tak kata si Atrius gitu Talo ini gue minggu Jalanya kesini apa kesono gitu Oke kata si Mimir Apapun itu Cepetan kerja cepet Kata si Mimir gitu Tahan dulu lah Mir Gue ambil hidden-hidden item dulu Mir Siapa tau ada yang gak mbak Nah tuh di bawah tuh Oh itu di bawah tadi ya Kita gak usah kesana lagi ya Kita udah dapet tadi Disini yang penting ya Oke kita lanjut lagi Wih si Atrius Sekarang keceng larinya Nah sekarang nih Kalian Kalian kalau mainin God of War Ragnarok ini Dan kalian balik lagi Ke God of War 2018 Pasti kalian merasakan God of War 2018 Itu seperti game yang baru Kenapa sih game yang baru Karena suara Atriusnya Lucu banget Bener-bener lucu Bener-bener tidak Kolos Kok gak bisa diambil sih nih Nge-glitch nih Ya elah developer gimana sih Ini kenapa Darohnya disini guys Karena tadi kelempar Tuh kelempar ke Ketempat dimana Kratos tidak bisa Memijaknya Yaudah lah Padahal gue pengen ngambil Daroh gue tinggal dikit lagi Yaudah lah Ini kekurangan dari game ini lah Begitulah Oke intinya disini Si Atrius balik lagi Selalu berspekulasi Kalau kita menemukan tir Kita dapat menemukan solusi Untuk Ragnarok ini Karena tir itu kan Penyatu Ya kan Balik lagi tir itu Dewa yang bijaksana Tir Pastinya harus bijaksana Kalau kita melihat tir Tidak bijaksana Itu Tanda tanya ya mbak ya Itu tir apaan Apa jangan-jangan tir selama ini Terlalu overrated Overrated itu apa maksudnya Dibangga-banggakan Padahal tidak sebangga Mesti tidak Setidak Semembanggakan itu Gitu loh Dibangga-banggakan Tapi tidak sebanggakan Tidak semembanggakan itu Gitu loh Apa jangan-jangan tir itu Terlalu overrated Gitu kan Nah kita lihat nanti kan Nah tir itu kan Dewa yang bijaksana Gitu ya Gatavur juga gitu ya Seharusnya tir itu Bisa menyatukan Segala macem Kalau mereka bertemu Gitu Tapi kan Odin Seperti menutupi tir Disini kan Itu yang menjadi Tanda-tanya si Atreus Dan Kratos ini Begitu bro Oke sekarang ada lagi Yang udah kesurupan-surupan Nggak nih Belum nih Kita lawan dia lagi Kita dia lawan dia lagi Nah 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 Cepet nih Kalau api itu cepet Karena Es lawannya api Nice Cocok udah di belakang Ih hidup lagi coy Hidup lagi coy Oh Iya dia selamat Hidup lagi coy Iya Nice Ini kita lawan dia Mulu Kayak nggak ada apa Draugur gitu Kemana kah Draugur Aku kangen Aku kangen sama Draugur Gitu Nggak bisa diriak-narok ya Oke kita lihat aja lah ya Draugur Apa mungkin developernya Sengaja kali Kalau nggak bosen Oke sekarang kita akhirnya Bisa beli skill Nah untuk pertama-tama Gue saranin kepada kalian Belilah skill Belilah skill Atreus dulu Cuma disini Kenapa not enough XP ya Oh Sekarang dipisah mbak Atreus sekian Kretos sekian Tidak digabung Jadi nggak bisa gue akalin mbak Kayak begitu Nah karena kita S Karena kita Apa namanya Gue paling suka pake Blade of Chaos Kita pake lah Blade of Chaos Kita bagusan apa ya Ntar gue upgrade dulu guys Oke gue sudah upgrade ya Beberapa ya Dan disini ternyata Fakta menariknya XP-nya dipisah Ih bedanya itu guys Ternyata guys Gue baru tau coy Tapi emang sih Jadi enak sih kita Jadi Freya ya Freya Atreus Kenapa sih bang Kok lu percaya banget Kretos bakal Bareng sama Freya Ya karena Keliatan jelas lah Freya itu pasti nemenin Perjalanan Kretos Toh iya Toh Freya itu cuman Kesel-kesel Cabe sama Kretos Gitu loh Butuh untuk mempermanis aja Karena nggak ada alesan Untuk Freya itu Kesel sama Kretos Wong ada percik-percikan cinta Disana Jelah Nggak lah Nggak lah Namanya juga Kepedulian antar sahabat Mereka tuh nanti jadi sahabat kok Nggak mungkin nikah-nikahan Emang lu kira Drakor Kalau Drakor Pasti auto dinikahin itu Si Freya itu nikah India kali India ya Iya bukan Drakor kok Drakor mah hebat Gitu Oke kita suruh hancurin ini guys Keren sekarang kuat coy Blood of chaos Oh suruh hancurin lagi kah Nice Oke suruh ke kanan Ke kanan Nice Oke Lagi Oh bisa dimainin Ya Allah kayak orang pinter ya kita ya Amazing Ngapain gue main-mainan kayak gitu Kayak orang bener Like I was saying Tyr was an ally to giant So he would be On our side If we find him Oke jadi balik lagi Kalau kita menemukan Tyr Tyr tentu akan berpihak kepada giant Karena kata si Atreus Gitu Atreus tuh bener-bener Pengen banget ketemu Tyr Karena menurut Atreus Tyr itu adalah jawabannya Katanya gitu Tapi keretos tuh Katanya keretos if Iya if Ifnya ditambahin S lagi Kita langsung ya Katanya bisa kah Nice Oke Jika gitu loh Ih Atreus naik pake apa tadi Rope ya Keren banget dia punya senjata baru lagi Jadi gak usah digendong bapaknya Iya sih make sense sih Karena kalau Iya itu Itu sudah terjawab Berarti bapak Kenapa selama ini Atreus kagak neplok Di pundak bapaknya Terjawab bapak Kalau kalian inget Saat perjalanan kita Mencari chisel Milik tamur Di God of War 2018 Disitu gue nanya Nanti kalau di Ragnarok Apakah nanti si Atreus Bakal neplok di punggung bapaknya Karena kan bakal freak banget dong Kalau neplok di punggung bapaknya ya mbak Udah segede ini Gitu kan Dan ternyata terjawab Atreus ternyata sudah mandiri sekarang Sudah pintar dia sekarang Gitu Kita harus hancurin ini Ayo Biar bisa ngelop Ngelos Oh nanti Kita gelayutan disana Iya kah Iya kah Oke Abis itu kita keluar kah Oke ayo gelayutan Nah gelayutan bareng kah nih Oh enggak dong Isya elah Si mandiri Atreus mandiri Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kita lihat Atreus ya Ih mau jatoh dia Lu hampir kepleset Tong Hampir ngeglitch lu Tong Kesini-sini ngapain lu Tong Oh iya Kalau kalian pengen Kayak bang Ih ada Ada inerasi sama disana Aduh gak Gue ambil lagi It's okay lah ya Nanti kita ambil lagi ya Duh Bisa balik lah ya Suatu saat Nah kalau Kalau kalian nanya Bang Ayo bang ceritanya yang lengkap Bang Itu cerita-lengkap Nanti ya Dia lo cerita bro Disini gue akan ceritain Fakta-fakta menarik aja gitu Lebih Ya kalian pasti Kalau nonton Dua tipe Pasti kalian tau lah Pembedanya ya Bapak ya Pembeda antara Versi walkthrough Versi alu cerita gitu Ini apa maksudnya Mesh 7 untuk chart up Blade of Korsius By Pataya Oke Coba emang Iya bisa Allah Gak ada gunanya Ternyata udah keburu diserang Tutorial yang gak guna Iya Nyesatin gitu Udah tau musuhnya gini Kecuali Lu ngasih gue kesempatan nih Biar musuhnya Diem dulu deh Gitu loh Sedangkan musuh ente Kagak bisa diem Hmm Emang enak Gimana tuh Ceritanya tuh Kalau ngasih tutorial Musuhnya suruh diem dulu Musuhnya auto gerak Gimana ente Hmm Eh 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 Ada dari sono nih Hmm Oh Mbak enak loh Us 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 Tembakin lah us yang disono us Gue sampe lupa Gue punya skill us Gue tuh paling suka kan Pake skillnya us Tuh yang kotak Biar dia aja pake ini Nyebow Tapi gue Tapi si us gak bisa Ngeluarin serigala ya mbak ya Belum ada serigalanya Belum ya Padahal gue udah dapetin Ngelok banyak skill Tuh di Gatofor 2018 Tapi kenapa gak Gak bisa dipindahin gitu apa Iya Eh Iya Kreatos bakal lebih kuat lagi tuh Emang enak loh Bakal sendiri Oh my god Disfrost my neck Blablabla Oke Jadi ini Ini bisa ngasih Ih gak usah Tos Gak usah Tos Terlalu Udah udah gak usah Gak usah Tos Udah matoy Matoy Ini nih 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 Si gunyuk ini ganggu nih Udah Udah Nah gitu loh Eh sentuhan Sentuhan dikit-dikit gitu loh Nice Nice Udah Ih keren 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 Warnanya sekarang keren Iya warnanya keren Udah 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 Guci nya untuk Hexiver Hexiver Sil Ver Nah Udah Ini gak usah Biarin daroh banyak Ih kenapa us Kok liatin itu us Ada apa us Oh suruh hancurin ini Oke siap Iya ya ya udah Udah gak usah overreact ya Take Dah yuk Lanjut Oke gak penting Cuma Sunda Gurau doang Oke Aduh dia lagi Kenapa sih terlalu banyak Untuk stage pertama Terlalu banyak musuh pak Tapi mungkin menurut gue gini loh Developer sengaja Naruh banyak musuh disini Supaya kita terbiasa mbak Saat melawan boss-boss yang lain mbak Iya biar XP nya naik juga gitu Lalu banyak musuh Bosen gitu Kayak Jadinya bosen gitu ya Gitu loh Terlalu banyak musuh Tapi untuk latihan senam Jari ya kan Latihan Latihan-lati ngelawan boss-boss Karena kan ada banyak boss disini Lumayan Iya jadi kita bisa ngerti Dan sekarang tulisannya Aturan kita pencet Kotak biasanya ya Sekarang pencet bulet mbak Untuk nerjemahin Atreus Wih gaya banget sih Kratos Udah ngerti sekarang Oh jadi itu tentang Orang-orang yang tadi Sempat kita lawan Dan Kratos tuh Masih belum tau Siapa itu Winterman Tumben sama Mir Gak jelasin Kenapa Mir Kok gak jelasin Mir Mungkin spesies baru kan Wih spesies baru Siap 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 Oke yuk Gak nemplok Sekarang gak nemplok dia Oh dia muji si Atreus Muji si Atreus ya Alhamdulillah Gak nemplok lagi Gatel punggung gua Ditempokin elu Kenapa dia Lah Kukira Kukira Ente mau Panah yang ono Ente Ente Atreus Atreus Allah Untung gua pake armor ini Duh gua paling suka armor yang defense nya gede lah Pokoknya mah Untuk awal-awal Kenapa sih kok kayak Kok kayak orang moshing Kayak nonton Having 7 volt gitu loh Kok moshing Kayak nonton Panggung metal aja ente Emang enak loh Udah kah Rada susah sih Sip Oh dapet 2 Kletos XP Atreus XP Adil sih sekarang sih Adil 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 Gak digabung XP nya gitu dong Didengerin keluhan para player Gua sih setuju dengan hal-hal itu Gimana guys Sekarang setuju gak guys Kenapa ya mbak Lu mau ngomong apa mbak Oh karena ada daroh guys Si Basanin langsung Ngarahin guys Katanya Iya kayak juru parkir loh mbak Ya Ya Ditarik sama ini kayaknya Para bandit Para preman Oh sama boss mbak Kita akan melawan boss The Hunters Oh iya Kalo kalian nanya The Hunters ini beda ya Dengan yang Ada lagi deh Gua lupa namanya Ini The Hunters ini dia ini ya Apa sih namanya kuda ya Kalo gak salah Kalian jangan ketuker sama The Hunters yang pake deer ya Deer Deer itu apa namanya Rusak ya Tau ini kuda apa rusak sih Kuda ya Kuda nah Kalian harus bedain The Hunters yang rusak Sama kuda Yeah Cuman ini bedanya nih Kuda nih Aduh kenapa sih Kenapa sih Kok susah banget sih Pantes Gue tau lah kenapa sekarang developer Naruh banyak banget Naruh banyak banget para preman Itu untuk latihan kita Sebenernya Sakit banget loh Ini gue yang serang lawannya coy Walau Walau Mata Oh loh Udah serem banget lagi Tampangnya deh Tampangnya deh Udah 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 gue kapan Kapan deketin ini Sekali Deket lu Kapak tuh Aduh Gue juga gak tau lu dimana coy Oh my god Oh my god Ayo tos Tari lah tos Tuh kabur mulu coy Kok bisa sih Ya udah Ya udah ini mah Throw your weapon Wake point Oh Aduh gak bisa coy Ditahan pake ini juga gak bisa Oke gue pake ini Pake ini Pake ini Allahu Akbar Gue ngelukain aja gak bisa Ah Allah Oh Wake pointnya ini coy Ada caranya Untung ngelawannya mbak Atuh kumaha T Eh Yang penting kita mah Ngindar aja Ah Ah gitu tuh Aku naon Ah Makin Eh kalian tau gak sih guys Sekarang jam berapa ya guys Allah 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 Oh oke Ya Allah Udah ada Udah gue tau Gue tau sekarang Gue dari tadi kenapa Kenapa gagal Karena gue tidak tau Cara melawannya Kumahate Kepalanya Kepalanya Heshot Udah 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 Gue janji Bakal bisa guys Gue janji Gue bakal bisa Oke Udah gue ngerti sekarang Kepalanya dulu digampar Biar dia itu Pusing Biar dia gak usah ngindar Ngindar saat kita Nyerang jarak deket Berarti ini kenapa dia Lemahnya jarak jauh Padahal lebih gampang Kabur Dari jarak jauh begini mbak Tuh Aneh kan Karena kapaknya kretos Terlalu cepet bang Ya masuk akal Masuk akal Masuk akal Itu loh Kenapa Gindarnya jarak deket Dia bisa ngindar Karena bisa kebaca bang Bener-bener analisa kalian Oke Oh The shield is broken And will not block Press while to moving Dutch Iya gimana Moving ini Uduh Uduh Kepalanya Heshot dong Nice Ayo yuk Digampar Digampar yuk Kita gampar yuk guys Yuk Biar dia tengleng Abis itu dipusing Saat dia pusing Dia tidak tahu lagi Arahnya kemana Gak usah pake shield kretos Kan udah jelas-jelas Tutorialnya bilang Shield kamu tidak berguna Tos Lawan dia Aduh Udah badannya Awas Tos Nah Tegampar Us Us tapolin Us Bukan di deket Us Oh Aduh kok Separtan Emang Separtan ngaruh Oke ngaruh ternyata Oh kepalanya hilang ya mbak ya Kepalanya tengleng mbak dia mbak Gak punya leher mbak dia Tengleng 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 Gamparin yuk Awas Awas Gampang sebenernya guys Kalau kalian tahu triknya Oke Patus kok susah banget gitu loh Perasaanku susah kali Kuda apa rusah sih mbak dia itu Kuda ya Gak mungkin rusah ya Aduh kepalanya Pas kepalanya kah Aduh kalian kalau pake mouse Kasian guys Karena Kalau pake mouse agak sulit Kepalanya kecil dia Kepalanya kecil Hah Kegampar pas Pas balik Pusing dia Nih 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 Gue pengen kasih tebak-tebakan kepada lo Ada juga di mitologi sesuatu gitu Di mitologi mana ya Kalau gak salah juga ada nih kayak gini nih Cuma namanya apa gue lupa guys Kalian tulis komentar di bawah Cuma kalau dia rusak Nah kalau ini kan kuda nih Nah kalian bedain tuh disitu yang gue maksud Gue tuh penasaran sama namanya dah Lupa guys gue Si Basalin lagi searching sih gue suruh Allah digampar coy Ya Allah Sakit banget Berarti emang harus digampar dulu Nah dipeangin dulu pala Kita gampar-gampar Nice Oh yes 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 Critical hit Critical hit Nice Ya fix itu kuda Gak mungkin keledai sih Uh mantep langsung matai coy Gak berbentuk coy Well that's bloody tears Pimbulwinter Freya Riders Thor Odin Berging Jadi semua musuh tuh gabung semua ya Bikin bingung dah pokoknya Oke Semuanya gue sudah dapat Ternyata kita baru bisa ngeakses Runic attacks tuh Sekarang gitu loh bro Nah Baru bisa ngeaksesnya sekarang Nice tuh Baru bisa tuh bro Dari tadi kemana aja Oke mungkin sampai sini saja Kita lanjut nanti part 2 nya ya Yang penting sekarang kita sudah melawan boss nih Yang bernama The Hunters Nanti kita akan melawan Yang lainnya Kita akan mencari jawaban Kira-kira apa sih Yang dimaksud si Atreus Karena tadi gue lupa bilang Bahwasannya Atreus itu Ingin menunjukkan kepada Kratos Apa yang dia maksud Tentang penemuan dia Mengenai petunjuk Tyr Nah kayak gitu Jadi inilah alasan Kenapa Kratos Akhirnya Mau nganterin Atreus Untuk membuktikan Kalau dia mempunyai sesuatu Yang berhubungan dengan Tergantir Itu yang lupa Dari tadi gue bilang Sebenernya perjalanan kita ini tuh Tujuannya ngapain Kratos sampai ngebawa Seluruh alatnya Begitu coy Oke mungkin sampai sini saja Kalau kalian mempunyai info segala macam Komentar aja di bawah Semoga kalian sukses Dan selalu sehat Selalu Dadah goodbye Dadah guys I thought you'd always be mine I thought you'd always be mine Hope you're done I hope you heard I hope you're done Terima kasih.